Serial Pendekar Mabuk 123 Pengawal Pilihan 1. Siang itu matahari tampak malas-malasan menerangi bumi. Cahayanya agak redup, karena dibayang-bayangi awan tebal. Sepertinya sang metuhari sengaja bersembunyi di balik gumpalan awan abur-abu itu. Bunga-bunga pun tampak malas mekar dengan bebas. Daun-daun tak mau menampakkan kesegarannya. Bahkan ada yang terang-terangan menjadi layu dengan mengubah warna kehijauannya menjadi kekuning-kuningan. Burung enggan berkecau. Beberapa ekor tampak bertengger di atas pepohonan kering, tapi tak ada yang mau bercici-cuit. Alam diselimuti duka. Angin gunung menyebarkan burita duka cita. Katanya, Pendekar Mabuk telah meninggal dunia. Betul. Aku mendengar sendiri keterangan itu dari tokoh tua yang mirip semar itu. Dia bilang, Pendekar Mabuk telah meninggalkan dunia dengan selamat. Hush, meninggal dunia kok dengan selamat. Maksudnya, tewas. Pendekar Mabuk sekarang telah tewas dengan sukses. Artinya, tidak ada halangan apa-apa. Eh, eh, ha, maksudnya, aduh, bagaimana Kero menyampaikannya, ya. Aku sedih sekali, jadi bicaraku Morat Mabuk begini. Orang-orang kedai termenung. Pada dasarnya mereka mendapat kabar bahwa Suto Sinting tewas karena pertarungannya dengan Perwira Tombala. Orang yang mengabarkan kematian Pendekar Mabuk itu adalah tokoh gemuk berperawakan seperti semar, dengan rambut potih yang hanya tumbuh di ubun-ubumia saja. Tokoh yang berasal dari Gunung Gandul Iiu lain adalah si Dewa Kubur alias Kimur Capana. Pada saat itu, Pendekar Mabuk bertarung malawan Perwira Tombala terluka berbahaya. Dewa Kubur muncul dan segera menahan tindakan Perwira Tombala yang ingin menuntaskan pertarungannya dengan mau membunuh Suto Sinting. Dewa Kubur memang berhasil menahan serangan pamungkas dari Perwira Tombala ke arah Suto Sinting. Tapi murid si Gila Tuak itu justru terperosok masuk ke sumur tua yang sukar diukur kedalamannya, bakal serial Pendekar Mabuk dalam episode kencan di lorong maut. Merasa gagal menyelamatkan Pendekar Mabuk, Dewa Kubur semakin marah kepada Perwira Tombala. Masalahnya ia tahu bahwa Pendekar Mabuk itu adalah murid dari si Gila Tuak, dan si Gila Tuak adalah sahabat karibnya semasa muda. Maka dihabisinya Perwira Tombala, orang Mangol itu. Perwira Tombala tewas di tangan Dewa Kubur, jenazahnya menempel pada sebatang pohon dalam keadaan tanpa darah, akibat sebuah pukulan maut Dewa Kubur. Tindakan itu diketahui oleh atasan Perwira Tombala, yaitu seorang perempuan cantik yang dulunya menjadi pimpinan dalam kapal layar bertiang figa. Perempuan itu adalah Laksamana Maharani yang dikenal dengan nama Laksamana Tanduk Naga. Melihat satu-satunya sisa bawahannya dibuat kering oleh Dewa Kubur, Maharani mengamuk dan menyerang Dewa Kubur. Tetapi pada waktu itu, ada seorang pemuda yang sedang dalam perjayanan menuju Bukit Esa untuk jumpai kakaknya. Perjayanan tersebut melalui lembah seram. Pemuda itu adalah Dimas Genggong, murid dari si Dewa Kubur. Dimas Genggong melihat gurunya diserang oleh Laksamana Tanduk Naga, Dimas Genggong unjuk kesaktian, mengambil alih pertarungan tersebut. Tapi ia hampir saja tewas di tungan Maharani. Dewa Kubur menyingkirkan muridnya dan melarijutkan pertarungannya dengan Maharani. Pertarungan itu memakan waktu tidak hanya satu hari, tapi sampai dua hari lamanya, karena Maharani sebentar-sebentar melarikan diri. Sebentar kemudian muncul dan menyerang Yagi. Aduh kesaktian itu menimbulkan ledakan-ledakan dasyat yang menggelegar bagai memenuhi bumi. Gelegar ledakan tersebut menggetarkan alam sekeliling ia, membuat langit-langit lorong di bawah tebing men. Jadi runtuh, nyaris mengubur hidup-hidup pendekar mabuk yang kala itu diselamatkan oleh Gitarabisu, bakal serial pendekar mabuk dalam episode, Kencan di Lorong Maut. Ahim ya, Maharani benar-benar melarikan diri karena terluka parah dalam pertarungan tersebut. Dewa Kubur sembuhkan muridnya, lalu ceritakan tentang Suto Sinting yang masuk ke sumur tak terukur kedalamannya. Dewa Kubur menyangka Suto Sinting telah tewas, sehingga Dimas Genggong menyebarkan kabar itu dalam perjalanannya ke Bukit Nesa. Dewa Kubur sendiri bermaksud pergi menemui Gila Tuak dan Bin dari Jalang untuk sampaikan kabar tentang kematlu pendekar mabuk. Terdengar ratapan tangis di mana-mana. Orang-orang yang mengagumi pendekar mabuk, yang menjadi pengikut pendekar mabuk dan yang menaruh simpati kepada pemuda tampan berilmu tinggi itu, Mas Lemasing menitikan air matu mendengar kabar kematian tersebut. Pada umumnya, mereka yang menitikan air matu dukanya adalah para gadis yang menaruh hati kepada pendekar mabuk. Sekalipun hasrat mereka dalam mencintai Suto Sinting tidak terbalas secara mutlak, tapi rasa persahabatan mereka tetap ada. Rasa persahabatan itulah yang membuat mereka merasa kehilangan seorang teman yang selama ini melekat di hati merok. Ada yang menangis dengan suara keras, ada yang menangis dengan terisak-isak saja, ada pula yang menangis secara kebatinan. Salah satu gadis yang menengis secara kebatinan adalah murid Mendiang Nyai Gagar Mayang. Gadis yang tinggai di Lareng Buwana itu mendengar kabar kematian Suto Sinting dari mulut pemuda mantan pelayan Adipati Jayang Rana. Pemuda yang kesohor sebagai raja tipu itu tak lain adalah si Mahasagibas. Aku bertemu sendiri dengan muridnya si Dewa Kubur yang bernama Dimas Genggong itu. Aku mendengar sendiri ia bicara dengan orang-orang kedai tentang kematian Suto Sinting. Bocah itu menyampaikan kabar tersebut dengan kedua matu berkaca-kaca seperti mau menangis. Dia sangat sedih dan menyesai. Bahkan dengar dia menggerutus sendiri, menyalahkan gurunya yang kurang tangkas dalam menyelamatkan pendekar mabuk. Dia tahu bahwa pendekar mabuk itu murid sahabat gurunya yang pernah didengar kisah-kisah kependekarannya. Dia sebenarnya punya rasa kagum kepada kehebatan ilmu Suto Sinting, dan sangat kecewa menghadapi kematian Suto Sinting Mahasagibas bertutur dengan wajah duka. Bibirnya melebar ingin menangis. Matanya berkedip-kedip tapi tak sampai mengucurkan air mata. Tapi gadis yang mendapat laporan tersebut diam tertunduk dengan wajah sangat sedih. Matanya merah membendung air mata yang ingin meledak keluar. Gadis yang biasanya tegar dan konyol itu tak lain adalah si perawan Sinting. Di mana si murid dewa kubur itu sekarang berada dia menuju ke bukit Ngesa. Lalu, di mana dewa kubur berada? Katanya, sedang menuju ke jurang lindu untuk menghubungi si gila tuak dan bida dari jalang. Aku harus menemuinya ke jurang lindu. Aku harus mendapat penjelasan lebih lengkap lagi tentang kematian Suto Sinting. Jika benar kematian itu disebabkan oleh pertarungannya dengan Perwira Tombala, akan kurajang sekujur tubuh Perwira Tombala dan si laksamana tanduk naga itu geram perawan Sinting. Lat tahu persis bahwa kedua orang Mangol itu memang mencari Suto Sinting untuk dijadikan tumbat pembangunan kuil di negeri Mangol sana. Perawan Sinting pernah terlibat dalam peristiwa itu, dengan Kero menyusup dan menyamar sebagai calon peserta sayang bara memburu pemuda tanpa pusar itu, baka serial pendekar mabuk dalam episode Pemburu Tumbal. Karenanya, ia percaya jika Suto Sinting telah bertarung melawan Perwira Tombala dan laksamana tanduk naga, seperti yang dituturkan dalam kabar tersebut. Perwira Tombala memang jahanam busuk inja harus dikubur di jamban geram perawan Sinting. Tombala sudah tewas. Oh tanda seru. Siapa yang membunuhnya? HMM, jadi begini, Mahesagibas mulai mau unjuk tipuannya. Waktu itu, aku sedang lewat di sekitar lembah seram. Kuliat pertarungan dewa kubur dengan seseorang. Aku tak tahu kalau dia adalah Perwira Tombala. Maka aku lepaskan pukulan mautku ke punggung Perwira Tombala. Orang itu terpental dan dihantam lagi oleh dewa kubur hingga tewas. Jadi, terus terang saja, kematian Perwira Tombala akibat kerjasamaku dengan dewa kubur. HMM perawan Sinting mendingus tanda tak percaya. Jadi kau pernah bertemu dengan dewa kubur? Oh, ya. Dia orang yang sakti. Walaupun tubuhnya kurus, ceking, kerempeng, tua renta, tapi ilmunya lumayan tinggi. Perawan Sinting mencibir, sama sekali tak percaya. Sebab ia pernah mendengar cerita dari mendiang gurunya, bahwa dewa kubur itu bertubuh gemuk seperti tokoh dalam pewayangan yang bernama Semar. Apa yang dikatakan Mahesagibas sangat berbeda dengan penjelasan mendiang gurunya, sehingga perawan Sinting semakin yakin bahwa Mahesagibas sedang membual di depannya. Bagi gadis cantik berwajah berani itu, kabar kematian Suto Sinting merupakan pukulan jiwa yang terberat selama inilah sangat sayang kepada Suto Sinting. Insuka kepada pemuda itu. Rasa cintanya tumbuh di hati dengan sukarlah. Walaupun ia tahu, Suto Sinting cenderung menaruh hati kepada calon istrinya yang menjadi ratu di negeri puri gerbang surgawi, yaitu yang bernama Diyah Sariningrum, tetapi perawan Sinting tetap menyimpan rasa cinta yang cukup dalam kepada pemuda konyol itu. Rasa cinta tersebut rela dipendam dalam hati, sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Jika sampai Diyah Sariningrum tewas, atau rencana perkawinan itu gagal, maka perawan Sinting sudah siap meloncat masuk menggantikan kedudukan Diyah Sariningrum di hati pendekar mabuk. Sebab itulah, kabar kematian Suto merupakan bencana memilukan bagi hatinya. Kepergian perawan Sinting menuju ke jurang lindu hanya semata Matthew ingin temui Dewa Kubur dan mengharap penjelasan lebih lengkap lagi tentang kematian Suto Sinting. Ia pergi bersama Mahasagibas, walau tak pernah dipedulikan celoteh pemuda itu yang selalu menghamburkan bualan-bualan untuk dapatkan sanjungan. Tapi tak satu pun sanjungan meluncur dari mulut dari hingga Prasti, aliasi perawan Sinting. Dalam perjayanan menuju jurang lindu itu, perawan Sinting bertemu dengan seorang tokoh tua yang amat dikenal olehnya. Tokoh tua bertubuh kurus dungari rambut putih di konde dan berjubah model biksi warna hijau tua itu tak lain adalah si Raja Mantra dari Muara Angker. Pertemuan itu kurang manis menurut perawan Sinting, sebab ia melihat Raja Mantra sedang beradu ilmu kesaktiannya dengan seorang tokoh yang sekujur tubuhnya terbungkus lumpur. Mereka bertarung tak jauh dari sebuah rawa yang ada dalam sebuah hutan liar. Manusia yang sekujur tubuhnya penuh lumpur basah itu tak lain adalah Demit Rawa Lumpur, yang juga sering dinamakan Iblis Rawa Lumpur. Permusuhan antara Raja Mantra dengan Demit Rawa Lumpur sudah berlangsung lama, tapi salah satu dari mereka tak ada yang berhasil membunuh lawan. Bahkan ketika Demit Rawa Lumpur bertarung melawan pendekar mabuk untuk membelat tengkorak liar, ia terpaksa kabur karena pendekar mabuk dibela oleh Raja Mantra, baka serial pendekar mabuk dalam episode, Dengendam Penjilat Ayu. Sampai kapanpun kau tak akan bisa menghancurkan aliran silatku. Lagowo seru Raja Mantra dengan sikap kalem. Mahesa Gibas berbisik dari balik persembunyiannya, perawan Sinting, bukankah Raja Mantra adalah tokoh aliran putih? Dia bersahabat dengan pendekar mabuk. Ya, aku tahu. Mengapa tidak kau bantu mengalahkan orang berlumpur itu? Kurasa ini urusan orang tua, termasuk juga urusan antarperguruan. Aku tak berani campur tangan kecuali yang Raja Mantra terdesak dalam bahaya jadi, kita tonton saja pertarungan mereka sementara ini memang hanya begini yang bisa kita lakukan tegas perawan Sinting dengan nada datar. Aku sudah bosan mendengar kejayaanmu, Mirambada. Hari ini juga, ku akhiri kejayaanmu dengan jurus baruku. Bersiaplah untuk mati ujar Demit Rawa Lumpur dengan suara menyeramkan. Ngomong-ngomong soal mati, sudah lama aku siap mati. Tapi bukan oleh tanganmu, Lagowo jawab Raja Mantra. Masing-masing menyebut nama aslinya. Nyawamu ditakdirkan mencelak dari tanganku, keparat tua WS. Demit Rawa Lumpur melesat cepat menerjang Raja. Mantra, kedua tangannya berkelebat seperti memercikan air. Tapi yang terperci adalah lumpur-lumpur di tangannya itu. Keraat. Raja Mantra tahu-tahu melambung tinggi. Suut. Begitu tingginya sampai kepala Raja Mantra membentur dahan pohon. Duhu. Aduu. Tapi ia selamat dari kepertan lumpur. Sebab lumpur-lumpur yang memercik dari kedua tangan Lagowo itu ternyata membakar pohon dan tanaman semak yang dikenainya. Buul. Api berkobar di tempat-tempat yang terkena kepertan lumpur. Raja Mantra segera sentakan tongkatnya ke salah satu batang pohon terdekat. Duhu. Duhu. Tubuhnya yang sedang meluncur turun itu melesat ke arah lain bagaikan anah panah. WS. Jaleek. Kini ia berdiri di belakang Demitra Walumpur dalam jarak sekitar 10 langkah. He-eh, he-e, 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 he-e Raja Mantra terkekeh-kekeh melihat Demitra Walumpur kebingungan mencari lawannya. Karena mendengar suara tawa Raja Mantra, maka manusia terbungkus siumpur itu segera berbalik ke belakang menghadap ke arah lawannya. Jurus seperti itu kok dikatakan jurus baru. U-uh-uh, kuno ejek Raja Mantra dengan tengil. E-dan. Jurus seperti itu dikatakan kuno gumamah sagibas. Lumpurnya bisa membakar pohon, tanah yang dipijaknya bisa menjadi hangus, itu sudah merupakan gabungan ilmu yang cukup tinggi. Bukankah begitu, perawan sinting? Gadis yang ada di sebelahnya diam saja. Pandangan matanya tertuju lurus ke arah pertarungan. Pedang di punggungnya siap dicabut kapan saja jika ia terpaksa harus selamatkan si Raja Mantra. Demi Trawalumpur pun berseru, itu memang bukan jurus baruku. Tapi inilah jurus pamungkas untukmu, Mirambada. He-ah-ah kaki kanan Demi Trawalumpur menghentak ke tanah satu kali. Duh-uh. Glega-ar. Timbul suara ledakan menggelegar, mengguncangkan alam sekitarnya. Sentakan kaki ke tanah itu membuat metumah sagibas mendolik, karena ia melihat nyala api dari sentakan kaki ke tanah itu melesat cepat ke arah Raja Mantra. Tau-tau rumput dan tanah tempat Raja Mantra berdiri itu terbakar seketika. Blu-u-up. Bu-u-urs. Raja Mantra terkurung api, bahkan tubuhnya terbungkus kobaran api yang membentuk lingkaran bergaris tengah satu tombak. Gawat. Yang Raja Mantra tak sempat loloskan diri. Sekarang ia sulit meloloskan diri karena terjebak api gumam perawan sinting dengan tegang. Gadis itu ingin mencabut pedang pusakanya yang bernama pedang galih petir. Tetap iniatnya menjadi ragu-ragu, sebab Raja Mantra yang tinggal tampak kepalanya saja dari bungkusan api itu tidak melakukan usaha untuk meloloskan diri. Raja Mantra justru mengangkat tongkatnya dipegang dengan dua tangan dan menyelang di atas kepala. Orang tua itu gendeng ujar mahasagibas dalam bisikan. Sudah tahu tubuhnya terbakar bukannya lari malah mainan tongkat. Kejap berikut terdengar suara Raja Mantra serukan kalimat-kalimat Mantra saktinya dengan ucapan cepat. Acang Kauruk, Acang Kirl, Acang Icik-Icik, G.U.Bras. Adem Panas, Sari Rapet, Sari Udan, Bres, G.U.Bras, Gabres. Simulu K.U.B.Lung. Maha Sagi Bas berbisik kepada perawan Sinting. Ngomong apa itu? Apakah dia menguasai bahasa manusia purba itu mantra saktinya? Kita lihat saja apa yang terjadi setelah. Belum selesai perawan Sinting kasih penjelasan, tiba-tiba hujan turun dengan deras di daerah itu. Bres. Hujan yang ajaib itu membuat Demitra Walumpur terperanjat kaget. Tapi karena wajahnya berlumur-lumpur, maka yang terlihat hanya kedua bola matanya terbelalak lebar. Ketarat. Dia gunakan ilmu hujan dan salju geram Demitra Walumpur. Maha Sagi Bas juga memaki dalam nada gerutu dan hergegas mau ke tempat teduh. Tapi tangannya dicekal perawan Sinting hingga ia tak bisa kemana-mana. Tetaplah di tempat tegas perawan Sinting dalam nada membisik. Apakah kau tak sadar, hujan turun dengan senak udelnya saja. Sepertinya ada dewa di langit sedang buang air dari ember pasti tak akan lama. Kita. Sekali lagi ucapan si perawan Sinting belum usai, hujan telah berhenti total. Kobaran api padam sama sekali. Tinggal tanah yang hangus bersama rumputnya dan masih kepulkan asap. Tapi tubuh Raja Mantra dan pakaiannya tak terbakar sedikitpun. Lenyapnya hujan disertai hembusan angin dingin yang makin lama semakin mencekam. Raja Mantra memutar-mutar tongkatnya DL atas kepala sambil melangkah ke samping untuk hadapi Demitra Walumpur lagi. Tapi angin yang berhembus makin menggigilkan siapa saja, kecuali Raja Mantra sendiri. Angin itu mengandung busa-busa salju yang menempel pada dedaunan dan alam sekitarnya. Daun-daun segera menjadi putih, tanah segera menjadi berbusa-busa. Hehehehe. Demitra Walumpur kerahkan tenaga apinya. Tubuh yang penuh lumpur itu menjadi merah membara, bagaikan dibungkus lahar gunung berapi. Tubuhnya melesat menerjang Raja Mantra. Muus. Suara yang terdengar adalah suara berdesis seperti bara api terkena air. Woors. Raja Mantra lepaskan tongkatnya yang berujung bentuk tangan menggenggam. Tongkat itu menghantam tubuh Demitra Walumpur yang sedang melayang di udara. Muut. Jedaar. Tongkat itu terpental ke arah Raja Mantra bagaikan bola memantul balik setelah membentur dinding. Raja Mantra menangkap tongkat tersebut, tapi melesat. Akibatnya, ujung tongkat bagian bawah kenaik keningnya dengan telak. Tuung. Aoh Raja Mantra sendiri terlempar ke belakang dan jatuh dengan posisi terkapar. Beruuk. Pakainya basah dan kotor akibat tanah becek terkena hujan tadi. Busa-busa salju menempel pada tubuhnya. Tapi ternyata hal itu tidak berbahaya bagi si Raja Mantra lah cepat bangkit dan pandangi lawannya. Ternyata seng lawan terlempar cukup jauh pada saat terjadi ledakan keras tadi. Lumpur yang mengeras dan menjadi merah barata dipadam dan terkelupas dengan sendirinya. Demitra Walumpur bagaikan ditelanjangi. Lumpur-lumpur yang membungkus tubuhnya terkelupas mirip gips yang copot dari tubuh penderita patah tulang. Demitra Walumpur menyeringai kesakitan. Tubuhnya bersih dari iumpur. Tampak ia hanya mengenakan cawa tanpa selembar benang pun. Lih tanda seru perawan sinting melengos, tak mau memandang orang setengah bugil itu. Mahesagibas tertawa sambil tubuhnya menggigil karena hembusan hawa salju masih berlangsung terus. Ak-a-a-ah. Ak-a-a-ah Demitra Walumpur bagaikan orang yang dikulitilah tampak menderita sekai. Tanpa banyak berpikir panjang lagi, ia segera lari ting tempat menuju ke rawa di sebelah kanannya. Jebru-u-uk. Demitra Walumpur segera terjun ke rawa berlumpur. Kemudian ia menenggelamkan diri dan suarat kriakannya lenyap seketika. Rupanya orang itu tak bisa hidup jika tanpa terbungkus lumpur gumamahesagibas. Tapi kata-katanya itu tak mendapat sambutan dari perawan sinting. Gadis itu juga melesat keluar dari persembunyian. WS. Dalam waktu setengah kejap, ia sudah berada di tepian rawa. Tempat tenggelamnya Demitra Walumpur itu diperhatikan baik-baik. Yang tersisa hanya gelembung-gulembung lumpur menyerupai bubur mendidih. Blekutuk, blekutuk, blekutuk. Raja Mantra hentakan tongkatnya ke tanah. Jiz. Angin salju berhenti seketika. Tapi busa-busa salju masih melekat pada daun, batang, batu, tanah dan semua benda di sekitar tempat tersebut. Dar Lingga tanda serusapa Raja Mantra begitu mengenali gadis yang berdiri di tepi rawa. Gadis itu segera temui Raja Mantra dan sedikit membungkuk memberikan hormat kepada si tokoh tua itu. Maaf, aku tadi melihat pertarungan yang dengan manusia lumpur itu. Tapi aku tidak berani ikut campur, karena agaknya persoalan yang yang hadapi sangat pribadi. Nol, tak apa. Itu tadi hanya pemanasan saja. Sekedar menghilangkan pegal-pegal pada tubuh. Maklum, aku sudah tua. Jarang berolah raga, ujar Raja Mantra dengan sengaja berlagak tengil, karena ia termasuk tokoh yang gemar bercanda. Perawan Sinting tersenyum sangat tipis, jaris tak terlihat. Sementara itu, Mahesagibas menghambur tempujian yang tak ditanggapi oleh Raja Mantra. Gurunya Rinayi dan Utari itu segera berkata kepada perawan Sinting, setelah ia memperhatikan wajah cantik itu dan menemukan kejanggalan di sana. Ada duka di wajahmu, Darlingga. Boleh ku tahu apa sebabnya yang, apakah yang belum dengar bahwa pendekar mabuk, Suto Sinting, sekarang sudah, sudah. Sudah tidak Sinting lagi, maksudmu. Perawan Sinting gelengkan kepala dengan sedikit menunduk. Bibirnya digigit sendiri, tidak menyuruh orang untuk menggigitnya. Itu menandakan ia menahan tangis dan duka dalam hatinya. Lanjutkan bicaramu, Darlingga. Suto Sinting, sekarang sudah tewas, eyang. Jabang bayi tanda seru Raja Mantra tersentak kaget. Pendekar mabuk sudah tiada tanda seru. Oha, mengerikan sekali padahal sebulan yang lalu aku habis bertemu dengannya, tahu-tahu sekarang ku dengar kabar kematiannya. Mahasagibas menyahut, lebih mengerikan lagi jika kematiannya sebulan yang lalu, tahu-tahu sekarang eyang bertemu dengannya. Semakin mengerikan jika kau ikut tewas juga, nak ujar Raja Mantra dengan kesal kepada Mahasagibas. Pemuda itu hanya bersungut-sungut jengkel. Aku mau ke Jurang Lindu untuk temui Dewa Kubur, eyang. Sebab, saksi metu yang melihat kematian Suto adalah eyang Dewa Kubur. Dan sekarang eyang. Dewa Kubur sedang berada di Jurang Lindu. Kalau begitu, aku ikut ke sana. Aku ingin temui si gila tuak. Jika dia tak mau bikin perhitungan terbada orang yang menewaskan Suto Sinting, aku sendiri yang akan membalas kematian Suto Sinting itu ujar Raja Mantra yang menganggap Suto sudah seperti cucunya sendiri. Dua Jurang Lindu berada tak jauh dari Lembah Badai. Daerah yang bernama Lembah Badai itu dikuasai oleh saudara seperguruan si gila tuak yang cantik kerupawan. Perempuan yang awet muda itu dikenal dengan nama Bidadari Jalang. Dulu, perempuan ini masuk dalam aliran hitam. Sering terlibat bentrokan keras dengan si gila tuak. Ilmunya sama-sama hebat. Tapi sejak mereka mengangkat murid dari bocah tanpa pusar, Bidadari Jalang masuk dalam aliran putih. Sekarang ia menjadi perempuan berilmu tinggi yang lebih gemar tinggal di Lembah Badai. Hubungannya dengan si gila tuak sudah seperti kakak beradik. Bidadari Jalang menaruh rasa hormat ko pada si gila tuak karena ilmunya di bawah si gila tuak, juga faktor usianya sedikit lebih muda dari si gila tuak. Mereka berdua itulah yang bertanggung jawab atas sepak terjang pemuda tampan yang suka konyol, yaitu pendekar mabuk. Oleh sebab itu, kedatangan dewa kubur yang mengabarkan kematian pendekar mabuk membuat dua wajah satu kakek guru itu menjadi tegang dan diliputi rona duka yang samar-samar. Si gila tuak tak mau percaya bahwa muridnya itu telah tewas masuk ke dalam sumur tua tak terukur kedalamannya. Bidadari Jalang menjadi sanksi dengan sikapnya sendiri, sehingga dukanya menjadi duka yang ragu-ragu. Mengingat yang bicara adalah dewa kubur, mereka beranggapan bahwa dewa kubur tak mungkin berdusta kepada mereka. Tapi gila tuak punya alasan sendiri untuk tidak mempercayai kata-kata dewa kubur. Dewa kubur, jika benar muridku tewas di sekitar lembah seram, pasti aku akan mendapat firasat ganjil sebelumnya. Setidaknya hatiku menjadi resah dan bundah memikirkan Suto Sinting. Tetapi sejak kemarin-kemarin, aku tak mengalami keresahan apapun. Tidurku nyenyak, makanku enak. Tapi aku melihatnya sendiri kakang Sabawana, ujar dewa kubur menyebut nama asli si gila tuak. Aku melihat sendiri saat ia terperosok masuk ke dalam su, sumur. Mengapa takkah selamatkan murid kami itu ujar bidadari Jalang? Waktu itu aku sedang menerjang lawannya, si perwira Tom. Tombala. Jadi aku tidak sempat menyambarmu. Mulutmu. Muridmu ralat dewa kubur yang selalu bicara menggantung kalimat akhir. Nada bicaranya memang seperti seorang guru bicara pada muridnya, tak peduli siapa orang yang diajaknya bicara kala itu. Kisah Bawana dan Bida dari Jalang sudah tak aneh lagi dengan ciri bicara dewa kubur, sehingga mereka tak merasa sedang digurui. Aku tak punya kesempatan untuk melongok sumur itu, kakang. Perwira Tombeya melancarkan serangannya dengan gencar, sehingga aku terpaksa melayani. Melayaninya. Berapa lama kau melawannya? Tanya gila tuak dengan nada datar dan berwibawa. Cukup lama. Karena semula aku tidak ingin membunuhnya. Hanya ingin mengusungnya. Mengusirnya tegas dewa kubur. Tapi karena dia cukup alat, maka terpaksa diakubuh. Kubuntingi. Kubunuh. Terpaksa diakubunuh tandas dewa kubur. Belum sampai aku melongok ke sumur, si laksamana tanduk naga muncul menyerangku. Akibatnya pertarungan kami pun menjadi panjul. Panjang dewa kubur membetulkan maksudnya. Rupanya kedatangan dewa kubur ke jurang lindu disusul oleh beberapa tokoh lain yang mendengar kabar kematian pendekar mabuk dari mulut limas genggong, murid si dewa kubur. Beberapa orang yang hadir di titik jurang lindu itu antara lain, Sumbaruni, mantan istri Jin Kasnimat yang kasmaran pada Suto Sinting. Selain Sumbaruni yang datang dengan wajah sedih, tampak juga si resi parangkara, gurunya puting selaksa dan manggar jingga, baka serial pendekar mabuk dalam episode, Wan Rta Keramat. Hadir juga di situ sawung kuntet dan eyang cakraduya dari Bukit Sutera, ki dharma pala aliasi burung bengal dari Bukit Sumayam. Arya suaka dan gurunya yang berjuluk geledek biru, batuk maragam dari karang amuk, awan setangkai dari selat bantai dan beberapa orang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang seara kebetulan mendengar kabar lebih cepat mendengar kabar kematian pendekar mabuk ketimbang yang lainnya. Mereka datang selain ingin mendengar kepastian dari si gelatuak, juga ingin menyampaikan rasa ikut berduka cita jika benar pendekar mabuk telah tewas tak ditemukan jenazahnya. Oleh sebab itu, kehadiran perawan sinting bersama Raja Mantra yang diikuti oleh Mahesha Gibas, bukan hal yang aneh bagi si gelatuak dan bidadari jalang. Perawan sinting langsung berlutut dan tundukan kepala di depan si gelatuak. Bidadari jalang berdiri dl sampingnya sambil mengingat-ingat wajah perawan sinting. Siapa gadis ini bisik gelatuak kepada bidadari jalang? Dengan suara agak keras, bidadari jalang berkata, kalau tak salah, gadis ini adalah Darling Gaprasti, murid mendiang gagarmayang. Oh, gila tuak yang mengenakan pakaian serbah hijau dan jubah kirning itu manggut-manggut sambil menggurnam irih. Benarkah kau murid mendiang sahabatku, si gagarmayang dari lareng buana itu, nak? Benar, eyang. Aku yang bernama Darling Gaprasti alias perawan sinting, murid mendiang gurunya Ega Garmayang, jawab perawan sinting dengan sopan sekali. Raja mantra menyahut, aku mendengar kematian muridmu dari gadis. Nih, kakang gila tuak. Aku turut bersedih dan ku sampaikan rasa belasungkawaku sedalam-dalamnya. Jangan dalam-dalam dulu, wiramada potong si gila tuak dengan kalem. Aku sendiri tak yakin bahwa muridku bayas mati semudah itu. Artinya, tidak mengirimkan firasat apa-apa lebih duyuh padaku. Aku tak yakin. Ku dengar, ujar Raja mantra lagi. Dewa kubur adalah saksi hidup yang melihat kematian pendekar mabuk. Dewa kubur menyahut, memang benar, aku yang melihat anak muda itu jatuh ke dalam sumur tua itu. Jelas sekali aku melihatnya masuk ke dalam susuling, lanjut Raja mantra. Sumur rakyat Dewa kubur. Kulihat jelas sekali dia masuk dalam sumur, tapi, apa daya aku tak sempat menyam? Menyambitnya menyambarnya. Batuk maragam, tokoh tua yang punya kebiasaan batuk beraneka nada itu segera menyaut. Masuk ke dalam sumur bukan berarti masuk ke alam kematian, Dewa kubur. Siapa tahu Suto Sinting tersangkut akar pohon yang tersumbul dari dinding sumur itu. Kurasa, kematian Suto Sinting perlu dicari buktinya. Harus ada yang bisa temukan jenazah Suto Sinting walaupun hanya kepalanya saja. Uuhuk, uhuu, uhuu, ihik, ihik, huk, hoook, 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 cuwi batuk maragam berhenti bicara. Ucapannya yang bernada seenaknya itu membuat perawan Sinting tegakan wajah. Tapi lebih dulu si geledek piru ajukan tanya kepada Dewa kubur. Di mana letak sumur itu, Dewa kubur? Di lembah seram. Tapi sekarang tempat itu sudah wancur. Tebingnya rubuh dan alam sekitarnya rusak akibat pertarunganku dengan laksamana tanduk naga. Dan kuliat sumur itu sudah tertimbun tah? Cek tanda seru sahut Raja Mantra. Tanah. Oh, sudah tertimbun tanah Raja Mantra menggumam dan manggut-manggut. Jika begitu, eyang, sahut perawan Sinting, aku mohon pamit sekarang juga. Mau kemana kau? Mencari mayat Suto Sinting sampai berhasil kutemukan bukti kematiannya. Sumbaruni yang menyimpan rasa cemburu kepada perawan Sinting segera berseru. Jangan bodoh kau, gadis ingusan. Mayatnya pasti sudah tertimbun reruntuhan tebing, seperti yang diceritakan si Dewa kubur tadi. Aku punya dua tangan. Bisa untuk menyingkirkan tebing itu ketus perawan Sinting, lalu melesat pergi tanpa bisa dicegah laks. Diaas. Konyol geram Sumbaruni sambil mendengus kesal. Memang konyol bukan hanya perawan Sinting saja yang konyol. Ternyata yang namanya Suto Sinting juga konyol. Bahkan lebih konyol dari kabar yang disampaikan Dewa Kuburstu. Orang-orang sibuk membicarakan kematiannya, tapi Suto Sinting saat itu justru sedang merebah di atas pangkuan seorang gadis cantik bertubuh tinggi, kekar dan sekal. Gadis itu adalah mantan prajurit kerajaan khas Tamaniana yang ditugaskan menjaga harta karun di lorong maut, tempat mereka nyaris mati terkubur hidup-hidup. Prajurit cantik berdadam untuk itu tak lain adalah si Citra Bisu alias Citra Mandagila dijuluki Citra Bisu, karena lebih sering tampak dia menutup mulut rapat-rapat, tapi batinnya bicara dan suara batinnya itu mampu dikirimkan ke telinga lawan orang yang ditujulah memiliki ilmu tutur selayang yang merupakan ilmu langka dan hanya dimiliki oleh orang-orang berkekuatan batin tinggi. Dari sekian banyak prajurit kerajaan khas Tamaniana, hanya dia seorang yang mampu kuasai ilmu tutur selayang, sehingga ia kelihatannya selalu membisu dalam kesehariannya. Tetapi lamanya di dalam lorong penyimpanan harta karun membuat Citra Bisu tak tahu bahwa waktu telah berjalan jauh ke depan. Negeri khas Tamaniana telah hancur dan tidak ada lagi. Salah satu orang khas Tamaniana yang masih hidup adalah Nini Desah Bengi, yang kini menjadi penguasa Pulau Garong. Seperti apa kata Citra Bisu, suasana di dalam lorong itu adalah suasana mati. Waktu tidak bergerak, zaman tidak berganti, segalanya serba abadi. Oleh karenanya, walaupun Suto Sinting merasa tinggal di dalam sorong itu tak lebih dari sehari, tapi kenyataannya di luar lorong waktu telah berjalan sampai tiga hari. Tak heran juga jika Citra Bisu keluar dari lorong maut itu dalam keadaan masih muda, cantik, seksi dan menggairahkan. Menurut cerita si kusir hantu, ujar pendekar mabuk sambil merebah di pangkuan gadis Montok Iin Hastamanyiana hancur pada waktu 40 tahun yang lalu. Aku belum lahir. Sudah lama sekali. Karena itulah, jika saat kau masuk ke dalam lorong itu dengan usia 20 lirna tahun, berarti sekarang usiamu adalah 65 tahun? Oha, tua sekali aku ini ujar Citra Bisu, tapi bibirnya tetap terkatu perapatlah bicara lewat suara batin, dan ucapan batin pendekar mabuk bisa didengar olehnya. Gadis itu termenunglah masih sanksi dengan kenyataan yang didengarnya dari pemuda tampan berambut panjang tanpa ikat kepala. Tetapi pemuda itu tetap dibiarkan berbaring di pangkuannya, lah sendiri bersandar pada sebatang pohon rindang. Mereka sedang menikmati masa istirahat, mengendurkan ketegangan dan kopanikan, karena merasa berhasil lolos dari reruntuhan lorong maut itu. Tangannya yang berlapis perunggu ukir dari pergelangan tangan sampai batas siku, terkulai lemah di dada Suto Sinting. Tangan yang satunya sengaja mengusap-usap kening Suto sambil bermainkan anak rambut di sekitar kening. Pendekar mabuk sengaja membawa gadis itu dalam suasana santai. Karena setelah lolos dari lorong maut, jiwa mereka sedikit terguncang dan perlu diredakan. Mereka belum tahu harus berbuat apa pada saat ini sehingga mereka harus merenungkan ria setelah jiwa menjadi tenang kembali. Suto, maukah kau mengantarku ke Pulau Senida untuk membuktikan kebenaran kabar tentang hancurnya khas tamanyana ujar citra bisu dengan bibir terkatuk. Tapi Suto Sinting merasa mendapat bisikan jelas di telinganya, sehingga ia pun segera menjawab dengan suara batinnya. Aku tak keberatan untuk pergi ke Pulau Senida. Tetapi bagaimana dengan harta karun sebanyak itu? Sudah terkubur dalam lorong itu. Peruntuhan tebing telah menguburkan sejarah harta kekayaan negeri khas tamanyana yang selama ini ku jaga. Ku rasa, memang sebaiknya harta itu terkubur dalam dayam di dasar bumi agar tak menjadi bencana bagi para pemburu serakah itu. Kau rela menghadapi kenyataan ini? Aku harus rela jika benar khas tamanyana telah wancur. Tapi jika khas tamanyana masih berdiri, ratu masih hidup, maka dengan segala daya upaya aku harus bisa mengambil kembali harta itu. Baiklah jika kerelaan hatimu sudah begitu. Kapan kita berangkat ke Pulau Senida? Haruskah menunda waktu citra bisu ganti bertanya? Suto Sinting mengerti maksudnya. Baik. Kita berangkat sekarang juga Suto pun bangkit berdiri. Gadis itu berdiri juga. Tinggi tubuhnya sedikit melebih ketinggian tubuh Suto Sinting. Batas kepala Suto hanya sampai di bawah daun telinganya yang mengenakan giwang putih keci dari jenis berlian tulen itu. Kemana arah yang harus kita tuju pertama kalinya tanya Suto Sinting dengan suara batin? Ke pantai bejat. Karena dari sana kita bisa menyeberang dengan perahu atau dengan apa saja menuju ke Pulau Senida. Pantai bejat tanda selu Suto Sinting bergumam dengan suara lirihlah berkerudai karena teringat sesuatu yang berkaitan dengan pantai bejat. Kenapa? Suto tanda selu tanya citra bisu dengan suara batin. Suto menjawab dengan batin pula, di sana ada orang-orang tanah pasung. Ku dengar mereka mendarat di pantai bejat. Siapa orang-orang tanah pasung itu? Mereka adalah para pemburu harta karun yang kau jaga itu. Kedatangan mereka kemari dipimpin oleh penguasa tanah pasung sendiri, yaitu Ratu Sinden. Dan, dan sebelum aku terperosok jatuh ke lorong maut, dua kenalanku ditawan oleh mereka dan dibawa ke tanah pasung, yaitu si kusir hantu dan pematang hati, cucunya. Mereka menangkap kusir hantu dan cucunya pasti untuk dapatkan keterangan tentang letak goa kembar yang ikabarkan sebagai tempat penyimpanan harta karun itu. Kusir hantu tinggal di lembah seram. Ratu Sinden menyangka si kusir hantu pasti mengetahui tempat itu. Apakah dia memang mengetahui lorong maut itu? Kusir hantu justru tak percaya kalau di lembah seram tersimpan harta kekayaan negeri khas Taman Yianala menganggapnya semua itu hanya dongeng belakala sama sekali tidak tertarik untuk mencari harta tersebut. Apa salahnya jika kita bebaskan mereka dari kerakusan si Ratu Sinden? Aku sangat setuju. Kliwi. Soto Sinting mencetikan jarinya di depan hidung citra bisu. Wajahnya tampak berseri-seri, pertanda sangat mendukung gagasan citra bisu. Tetapi sebelum Mervchka bergegas pergi, tiba-tiba sebatang tombak melesat dengan cepat ke arah punggung pendekar mabuk. Wuhuis. Dengan cepat citra bisu menarik lengan Soto ke arahnya. Soto tersentak dan menabrak dada citra bisu. Gadis itu menangkap dalam pelukan sambil geser satu langkah ke belakang. Seet. J.O.S. Tombak itu menancap pada pohon yang tadi dipakai bersandar citra bisu. Soto Sinting mendelik tegang melihat tombak itu menancap pada pohon dan tembus ke sisi belakangnya. Dapat dibayangkan alangkah keras dan cepatnya lemparan tombak tersebut. Seandainya tadi tombak itu menancap di punggung Soto, maka tak heran jika akan tembus ke pinggang tirul citra bisu, sebab kala itu mereka berada dalam jarak sekitar dua jengkal. Hampir saja kita berdua menjadi sate tanpa bumbu, citra. Citra bisu tidak layani ucapan Soto Sinting ia segera menyambar tombak tersebut. Satu sentakan tangan kiri membuat tombak itu lolos dari batang pohon. Siup. Citra bisu meimparkannya ke arah semak-semak tempat munculnya tombak tersebut. WS. J. Ebes. A-A-A-A-A-A suara jeritan memanjang menandakan tombak itu dapat jodoh di perut pemiliknya sendiri. Menancap tembus tanpa permisi lagi. Kejap berikutnya, dari semak-semak lainnya berloncatan manusia-manusia berwajah angker bagaikan kutu loncat. Bahkan dari semak di belakang suto dan citra bisu juga muncul wajah-wajah angker yang sudah menyiapkan senjata masing-masing Salah satu wajah angker itu mengenakan jubah ungu dan celana ungu kusam Orang kurus bermata cekung dengan rambut abu-abu itu tak lain adalah si bandar santet yang tempoh hari merampas peta harta karun dari tangan belatung gerhana Suto Sinting masih ingat betul dengan si wajah angker yang menyelipkan keris gagang merah disabuk depan perutnya itu Siapa mereka? Suto tanya citra bisu dengan suara batin Suto juga menjawab dengan suara batin, sehingga di depan lawannya mereka tampak hanya diam saja Mereka juga para pemburu harta karun itu Mereka orang-orang selat neraka di bawah pimpinan bandar santet Yang mana yang bernama bandar santet yang kurus dan berjubah ungu itu? Jelek sekali wajahnya? Menurut istrinya wajah seperti itu adalah wajah ganteng, kalau begitu biar kutangani sendiri orang itu Hati-hati, dia jago santet Aku pernah dilukai dengan ilmu pesona teluhnya Kau urus saja para cecunguknya, aku akan jajal ilmu santet si kepompong minder itu Pendekar mabuk tersenyum menahan tawa Tentu saja mereka yang mengepung tak tahu apa sebab pendekar mabuk ingin tertawa geli Mereka melihat kedua mangsa yang dikepung tetap tenang, saling gam dan tidak tampak berbisik-bisik Tapi kenapa si tampan itu sepertinya mau tertawa geli? Apa yang sebenarnya yang dilihatnya di wajah ketua kita itu bisik salah seorang anak buah bandar santet? SST! Jangan ngobrol sendiri, nanti ketua marah padamu temannya mengingatkan Bandar santet maju dua langkah dengan dingin Matanya memandang ke arah Suto Sinting yang bersebelahan dengan citra bisu dalam jarak tiga langkah Kita bertemu lagi, bocah Sinting ujar bandar santet dengan suaranya yang datar dan dingin Aku tak punya peta menuju liang kubur, bandar santet Kuharap jangan bikin perkara lagi denganku ada yang perlu ku sampaikan padamu Pertama, peta dari si gembrot busuk itu adalah peta palsu Kedua, juru jagal akhirnya tewas setelah menderita luka parah dan tak bisa disembuhkan Aku turut berduka cita, ujar Suto Sinting kalem Ketiga, sambung bandar santet Aku ingin menagih nyawa orang-orangku yang kau bunuh Aku tidak membunuhnya Orang-orangmu sendiri yang saling bunuh, bandar santet Keempat, kau harus tunjukkan di mana harta karun itu berada Aku yakin kau dan belatung gerhana tahu di mana tempat itu kau salah duga, bandar santet Aku dan Kelima, hutang nyawamu kuanggap lunas jika kau bantu aku dapatkan harta karun itu Keenam, sahut Suto Sinting Aku tak tahu menahu tentang harta karun dan siap adu nyawa denganmu, bandar santet Sebuah tantangan yang bagus, Suto, bisik citra bisu dengan suara batin Awas, sebelah kananmu ada yang mau lemparkan pisau Aku melihatnya Tenang saja, citra balas Suto dengan suara batin Juga Bandar santet bersuara gram Kau memang sudah bosan hidup Anak kucing Wies Pisau metayang ke arah leher Suto Sinting dari arah kanan Tubuh Suto segera disentakan ke belakang sambil berseru dalam batinnya Citra, tangkap pisau ini WS Pisau lewat depan mulut Suto Tangan citra bisu berkelebat dengan tubuh sedikit memutar Taap Pisau tertangkap di tangan gadis itu Tangsung dilemparkan ke arah kiri Sebab di arah kiri ada orang yang ingin melemparkan tombaknya Wut Jerebak Ak-a-a-a-ak Pisau itu tepat menancap di ulu hati orang tersebut Tombak yang sudah diangkat pun jatuh ke tanah Menyusul kemudian orang itu tumbang dengan tersengal-sengal beberapa saat sampai akhirnya tak mau bernyawa lagi Mati Anak buah bandar santet menjadi tegang Tapi si kurus bandar santet tetap tenanglah hanya melirik anak buahnya yang tewas tanpa tindakan apapun Namun ia bicara kepada citra bisu dengan nada lebih dingin lagi Terlalu berani kau ikut campur urusan ini, nona cantik Apakah kau tak takut mati dengan raga membusuk dan berbelatung Citra bisu diam saja, hanya menatap bandar santet penuh keberanian Tapi ia mulai berbicara dalam batinnya, dan suara batinnya dikirimkan kepada Suto Sinting Dia mulai menggunakan ilmu teluhnya, Suto Celaka Lekaslah menyingkir biarku hadapi orang itu Aku mendengar batinnya mengucapkan beberapa mantra Dadaku mulai panas Sebaiknya ku serang dia agar tak sempat melanjutkan bacaan mantra-nya Tapi, Suto Sinting tak sempat ianjutkan ucapan batin Karena tiba-tiba tangan kiri citra bisu menyentak ke depan dengan dua jari mengerang kejang Suut Kelahap Selarik sinar biru melesat dari ujung kedua jari itu Sinar tersebut menghantam dada bandar santet Sinar biru itu hanya dipandang oleh bandar santet Tau-tau berhenti sendiri dalam jarak satu jengkal di depan dada Tapi ucapan mantra di batin bandar santet terhenti mendadak Karena kekuatan dan perhatiannya tertuju ke arah sinar biru itu Citra bisu segera menangkap tangan kirinya sendiri dengan tangan kanan Bagian yang ditangkap adalah bagian siku Kemudian kedua tangan itu lebih menyentak maju lagi hingga tubuh citra bisu meliuk ke samping Plak, wuut Sinar biru yang terhenti iu menyentak maju Bandar santet kaget dan segera menghadangkan tangan kanannya Jiz, belaar, ledakan yang terjadi telembelkan gelombang sentak yang sangat kuat Bandar santet terlempar ke atas, hernelayang ke belakang, kepalanya membentur lekukan cabang pohon Duuk, beruuklah jatuh terbanting tanpa ampun lagi Melihat ketuanya dilemparkan begitu saja, para anak buah pun melabrak citra bisu dan pendekar mabuk secara serentak Mereka mulai menyerang dari berbagai arah dengan teriakan liarnya Hehehe Citra bisu mencabut pedangnya yang terbuat dari kristal bening Pendekar mabuk segera menyambar bumbung tuaknya yang sejak tadi menggantung di pundak kanan Seet Bumbung tuak itu segera dipakai menangkis senjata-senjata yang diarahkan kepadanya Terang, terang, dua ar Bumbung bambu itu seperti besi baja, ketika berbenturan dengan senjata lawan memancarkan cahaya bunga api ke nanamana Citra bisu bergerak dengan lincah, menangkis pedang dan tombak lawan dengan pedang kristalnya Sabetan pedang beling itu ternyata mampu mematahkan tombak lawan serta beberapa senjata lainnya Bahkan seseorang yang menggunakan rantai bola berduri mencoba menyambar kepala citra bisu dari belakang Gadis itu merendahkan badan dengan kepala sedikit dirundukan Pedangnya berkelebat menyambar rantai bola berduri itu Kraang Bluuk Bola berduri itu jatuh ke tanah, putus dari rantainya Hiyaat citra bisu menebaskan pedangnya ke kanan dan ke kiri, menyambar perut lawan yang ingin mendekatinya Beret, kraas, beret, merek, ak-a-ah, ak-a-oh, ak-a-oh, ak-a-ah Enam orang sekali tebas jatuh terkapar dalam keadaan luka robek pada bagian tubuhnya Sementara itu, pendekar mabuk berhasil menumbangkan delapan orang dalam sekali sambar bumbung tuaknya yang diputar ke atas kepala Wurus Putaran bumbung tuak itu datangkan angin kencang dan melemparkan mereka yang mengelilinginya Terdengar suara batin citra bisu berujar kepada Suto Aku melompat ke atas pohon Mau kejar si bandar santet itu Urus yang iainya, Suto Lakukan saja, manis sahut batin Suto sinting Wut Tubuh gadis yang tinggi sekal itu tahu-tahu sudah ada di atas pohon lah melompat dari pohon yang satu ke pohon yang lain Dalam sekejap sudah berada di depan bandar santet Pendekar mabuk segera pergunakan jurus Garuda Mudik Bumbung tuak diputar di atas kepala, lalu dilepaskan Wuung Bumbung tuak itu melayang sendiri dalam gerakan memutar Tiap benda yang dilaluinya selalu terhantam dan menjadi berantakan Beberapa kepala lawannya mengucurkan darah akibat tersambar gerakan cepat bumbung terbang itu Sementara tombak dan golok yang coba-coba menghalanginya torpaksa patah menjadi berkeping-keping setelah bertabrakan dengan bumbung tuak itu Terak, taang, prook, terak, prook, wung, tep Bumbung tuak kembali ke arah pemiliknya Berhasil ditangkap dengan tangkas dan siap diputar kembali Taps beberapa lawan segera undurkan diri begitu melihat jurus Garuda Mudik yang telah membuat empat kepala retak berlumur darah Mereka yang terluka tak punya harapan untuk hidup lebih seratus hitungan lagi Di sisi lain, Citra Bisuf berhadapan dengan Bandar Santep Kali ini ia menggunakan suara mulut Jika kau ingin dapatkan harta itu, kau harus berhadapan denganku Akulah si penjaga harta itu dari kerajaan Hastamanyiana perempuan keparat Kau menjadi busuk sekarang joe Prook Belum selesai Bandar Santep mengucapkan kutukannya Kaki panjang Citra Bisuf sudah lebih dulu menendang mulut orang tersebut Tendangan bertenaga dalam dilakukan sangat keras dan cepat Dalam sekejap saja mulut Bandar Santep menjadi remuk Gigi depannya rontok semua Bandar Santep tak bisa bicara karena gusinya ikut pecah GRRRRH Bandar Santep hanya bisa menggerar dengan seringai kesakitan Kerisnya dicabut dari tempatnya SEED KLAAP KLAAP Keris itu memancarkan sinar merah berkerilap Menandakan keris itu mempunyai kesaktian tersendiri HAA Agar Bandar Santep menyentakan kerisnya ke depan Sinar merah seperti ekor naga menyarnbar tubuh Citra Bisu KRAYAAP WIZ 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 SUUT Pedang kristal itu pun segera disentakan lurus ke depan setia Ditebaskan dengan cepat beberapa kali Pedang bening itu menyala biru Dan sinar birunya bagai bertumpuk di ujung pedang Ialu melesat ke ikwar berupa sinar biru berbentuk mata pedang CETAAP JGA AR Tanda seru Ledakan dasyat terjadi akibat tabrakan sinar biru pedang dan sinar dari keris Ledakan itu membuat tubuh Citra Bisu teriempar dalam keadaan separoh wajah menjadi memar membiru Tersambar gelombang angin panas dari ledakan tadi Bandar Santep juga teriempar ke beliakang dan melayang-layang dalam keadaan hilang keseimbangan ia terbanting di atas sebongkah batu sebesar anak sapi Brok! Krak! Ak-a-ah Bandar Santep mengerang karena tulang punggungnya bagaikan patah Sementara kepalanya sendiri menjadi bocor akibat Titik mementur batu tersebut Melihat Bandar Santep terluka cukup parah Para anak buah segera bertindak cepat Bandar Santep disambar oleh salah seorang anak buahnya yang berbadan besar W.S. Lari seru orang itu memberi aba-aba kepada yang lain Maka yang lain pun berhamburan pergi tinggalkan tempat itu Citra Bisu ingin mengejar dalam keadaan luka Tapi Suto Sinting berseru dengan suara batinnya Tahan! Jangan kejar mereka! Ketarat! Kenapa kau melarangku Citra Bisu berpaling cepat ke arah Suto dengan mulut tetap terkatup? Kau terluka, Citra Aku tak ingin lukamu menjadi makin berbahaya jika dipakai untuk mengejar mereka Lalu apa mau meminumlah tuakku yang Suto Sinting diam, tertegung dengan hati kecewala baru sadar bahwa bumbung tuaknya ternyata telah kosong Tuaknya habis, tinggal 4-5 tetes Wajah pemuda tampan itu pun menjadi tegang Tuak habis Citra terluka separah itu Oh, bagaimana ini keluhnya dalam hati Dan keluhan itu didengar oleh Citra Bisu Suto Sinting menjadi lebih tegang lagi Begitu ia sadari luka memar membiru itu makin lama makin menghitam Separah wajah Citra Bisu mulai membusuk Dan gadis itu menggigit bibir pertanda menahan rasa sakit yang bukan kepalang tanggung itu Dengan hawa sakti gaburkan antara milik pendekar Svi Abuk dengan milik Citra Bisu sendiri Akhirnya luka di wajah gadis itu bisa terobati Memang tak bisa sembuh dengan cepat seperti jika meminum tuak saktinya Suto Tapi setidaknya luka hangus itu dapat segera mengering dan tidak menjadi lebih parah lagi 4 Aku malu dalam keadaan seperti ini, Suto Wajahku tampak buruk sekali, ujar Citra Bisu Jika begitu, sebaiknya kau ku bawa ke pondoknya si kusir hantu Tinggallah di sana dulu, sementara aku pergi mencari tuak Jika kau minum tuak dari bumbung saktiku ini Maka luka lukanmu tidak akan membekas sedikitpun, Citra Kau dapat kembali cantik seperti sedia kalah dalam waktu singkat Sesakti itukah tuak dari bumbungmu? Aku tak bisa menjawab Tapi kau bisa buktikan sendiri jika bumbung ini sudah kuisi dengan tuak dari mana saja Baiklah Aku menurut dengan saranmu, Suto Mereka bergegas menuju pondoknya si kusir hantu Suto Sinting juga jelaskan bahwa di pondok itu Citra Bisu tidak akan sendirian Sekalipun kusir hantu dan pematang hati ditawan oleh orang-orang tanah pasung Tapi di pondok masih ada Mahligai Sukma, yaitu adiknya pematang hati Juga, ada Tenda Biru dan Panji Klobot, sahabat Suto yang tinggal bersama kusir hantu Sejak si Tenda Biru lolos dari kutukan maut berkat bantuan Suto Sinting Baka serial pendekar mabuk dalam episode, Gadis Tanpa Raga Sudah tentu tempat yang paling dekat dari daerah itu adalah pondok si kusir hantu Sebab memang kusir hantu tinggal di lembah seram Untuk mencapai pondok tersebut tidak membutuhkan waktu lama Suto Sinting masih hafal jalan-jalan yang harus dialuinya dalam menuju pondok tersebut Dengan melingkari bukit melalui jalur selatan, mereka akan lebih cepat lagi tiba di pondok Tetapi perjalanan mereka terhalang kembali oleh satu kejadian yang membuat langkah mereka terhenti Sebuah pertarungan cukup menarik perhatian Suto terjadi di kaki bukit Pertarungan itu dilakukan oleh seorang gadis berambut pendek dengan mengenakan jubah tanpa lengan warna biru Pakaian di alamnya juga berwarna biru tipis Gadis cantik itu bermata membelalak indah dengan hidung mancung dan bibir sensual Kau kenal dengan gadis itu tanya citra bisu menggunakan suara batinnya Ya, aku kenal Dia adalah si tenda biru yang kuceritakan tadi Lalu, pernuda yang berpakaian biru garis-garis putih itu siapa? Itu murid Nyai Juri Kuatan Setahuku dia bernama Raga Denta Sedangkan perempuan yang bersembunyi di balik pohon seberang sana adalah Laras Wulung Raga Dehta dan Larang Wulung punya hubungan gelap Laras Wulung bersedia menjadi budak suruhan Raga Denta dalam mencari harta karun itu Asalkan ia dapatkan darah kemesraan dari Raga Denta Sutor menjelaskan panjang iaibar tentang siapa mereka Sebab ia memang pernah mengintip kencan Raga Denta dengan Laras Wulung di sebuah rumah gubuk Saaf itu ia bersama Mangku Randa Dan menyadap persekongkolan mereka dalam mendapatkan harta karun Keterangan yang didapat Laras Wulung dari Panji Klobot adalah letak goa di sebelah seiatan bukit Rupanya usaha mereka temukan goa kembar itu gagal Di selatan, bukit tak ada goa Panji Klobot jadi tumpuan kekecewaan Raga Denta dan Laras Wulung Tapi tanda biru yang selama ini secara tak langsung menjadi guru si Panji Klobot merasa tak rela Ia lakukan pembelaan terhadap Seng Murid, sehingga terjadilah pertarungan di tempat itu Agaknya Laras Wulung tak mau ikut campur dalam pertarungan itulah berada di tempat jauh, di balik pohon Tetapi dari tempat Suto berada, sosoknya tampak jelas sekali Suto Sinting sengaja tidak menggubris keberadaan Laras Wulung Tapi perhatiannya lebih ditujukan pada Panji Klobot yang babak belur dan terkulai lemas di bawah pohon Sementara itu, tanda biru berusaha melukai Raga Denta dengan pedangnya yang ditebaskan beberapa kali ke arah pemuda tersebut Tapi dengan lincah Raga Denta selalu berhasil hindari tebasan pedang Pada satu kesempatan, Raga Denta berhasil lepaskan pukulan tenaga dalamnya dari jarak lima langkah di depan tanda biru Bleet! Klaap! Sinar merah kecil melesat dari telapak tangan Raga Denta Tanda biru menghindarinya dengan sebuah lompatan ke atas dan bersalto dua kali di udara Wuu! Wuu! Ketika ia daratkan kakinya, sinar merah itu sudah melesat di udara belakang Ria Namun tanpa diduga-duga, ekor sinar merah itu tiba-tiba menyebar menjadi lebar dan panjang Payis cahayanya kenaip punggung tanda biru Plaas! Ak-a-ah tanda biru tersentak ke depan dan jatuh terjungkal Kejap kemudian ia terpuruk di tanah dan tak berdaya lagi Sekujur tulangnya bagaikan menjadi titik lunak, tak sedikit pun bisa dipakai untuk berdiri Setiap ia mencoba bangkit berdiri selalu jatuh kembali dengan lemas Beru-uk Uuu-uk tanda biru mengerang dengan berusaha mengangkat kepalanya, namun segera terkulai kembali Hmm, itulah akibatnya bagi orang yang coba-coba melawan raga denta Uja raga denta dengan sinis dan ketus Kau akan mati kelaparan tanpa bisa memiliki kekuatan lagi, gadis tolol Pemuda penipu itu pun akan kubuat sama seperti dirimu Jahanam Jangan berani lagi sentuh muridku itu Aku masih mampu melawanmu seru tanda biru Rupanya ia masih punya tenaga untuk bersuara Hanya itu yang dimiliki tanda biru Tapi kekuatan untuk melepaskan pukulan jarak jauh pun sudah tak ada Jika mereka temanmu, mengapa kau diam saja, soto tegur citra bisu melalui suara batinnya Ini persoalan guru membela murid Kalau ku campuri, aku takut akan membuat tanda biru tersinggung Ku rasa keadaan tanda biru sudah sebegitu lemahlah butuh bantuan Ini bukan lagi soal guru membela muridnya, tapi soal hidup dan mati dari perkara salah dan benar Soto sinting dam sejenak, kemudian mengguma melirih dengan suara mulut Pendapatmu benar juga, citra Tunggulah di sini Aku akan memaksa raga denta untuk pulihkan keadaan tanda biru Zahab Jurus gerak siluman membuat rambut citra bisu terhempas karena gerakan cepat soto sinting Dalam sekejap pemuda tampan berbaju buntung warna coklat dan celana putih kusam itu sudah berada di depan raga denta yang hendak hampiri panjik robot Kemunculan soto sinting itu jelas-jelas bersikap menghadang langkah raga denta Sehingga pemuda bertubuh tegap, gagah dan kekar itu terkejut, lalu hentikan langkah dengan penuh waspada Suuto seru panjik robot dari tempatnya Seruan itu bagai sebuah ratapan yang menghibah, minta pertolongan Tapi seruan itu membuat raga denta berkerut dahi semakin tajam Karena ia mendengar panjik robot menyebut nama soto Sementara itu, laras wulung menjadi gusar dan gelisah karena ia tahu betul siapa pemuda yang menghadang langkah raga denta itu Apakah kau yang bernama soto sinting dengan gelar pendekar mabuk tegur raga denta? Benar Dan kau adalah raga denta, murid nyai juri kuatan, dari mana kau tahu? Ku rasa itu tak perlu dijawab Hanya basa-basi saja dan buang-buang waktu Yang perlu kau lakukan adalah pulihkan kembali keadaan tenda biru, sahabatku HMMH raga denta mencibir, lalu tertawa Hah, haaa, 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 haaa Sang kamu siapa dirimu sehingga berani memerintahku dengan care seperti itu, haa Aku tak mau bikin masalah denganmu, raga denta Aku tahu kau murid nyai juri kuatan Aku pernah selamatkan nyawa gurumu dari ancaman maut siluman tujuh nyawa Ujar soto dengan kalem sambil ia membayangkan peristiwa pertarungan nyai juri kuatan dengan si manusia terkutuk Siluman tujuh nyawa, bakal serial pendekar mabuk dalam episode, Misteri Lembah Seram Jangan bawa-bawa guruku sentak raga denta Urusan guruku adalah urusan guruku Urusanku adalah urusanku Jelasnya, dengan care halus ataupun care kasar, ku harap kau menyikir dari sini sekarang juga Jika kau tak mau pulihkan keadaan tenda biru, aku tak akan pergi dari sini, raga denta Oh, keparat kalau begitu Rasakan paksaanku ini, haaa Wut, klaap Sinar merah seperti tadi melesat ke arah soto sinting dari telapak tangan raga denta Jarak pukulan hanya sekitar lima langkah Sinar itu melesat dengan sangat cepat Tapi bumbung tuak yang sudah di tangan soto sinting mampu menangkis datangnya sinar tersebut Begitu sinar merah itu menghantam bumbung tuak, ternyata sinar itu memantul balik dalam ukuran lebih besar dan lebih cepat dari aslinya Zlaas, dek, eb, bluuk, blaaar Raga denta kebingungan begitu melihat sinarnya memantul balik dalam ukuran lebih besar Gerak nalurinya segera bertindak Kedua tangan menyentak ke depan keluarkan sinar hijau lebar Sinar hijau lebar itulah yang menghantam sinar merah hingga timbulkan ledakan cukup dasyat Raga denta terlempar bagaikan boneka isi kapuk ditendang pemain bola WS. Melayang begitu saja dan jatuh terbanting tanpa malu-malu lagi Beruuk Ak-a-akh keraga denta mengerang sambi menggeliat Tubuhnya menjadi merah seperti kepiting rebus Tentu saja rasa sakit dan perih bergumuh menjadi satu seperti pengantin baru bercengkerama Raga denta nyaris tak bisa bicara karena menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya Bocah Sinting, sebelah seru tenda biru dengan panggilan khas Hanya dia yang sering memanggil Suto dengan sebutan Bocah Sinting dan ia memang selalu memanggil Suto dengan nama tersebut Sambungnya dengan suara berat, jangan bunuh dia Paksa terus agar dia mau pulihkan keadaanku, Bocah Sinting Tenang saja, tenda biru Ada pepatah yang mengatakan, ku tahu apa yang ku mau ujar Suto menirukan kusir hantu yang senang menggunakan pepatah atau peribahasa walau tak pernah nyambung Pendekar mabuk dekati raga denta Pemuda berkumis tipis yang mengenakan pakaian biru garis-garis putih itu mencoba bangkit Tapi baru bisa sampai duduk di tempat saja lah masih menyeringai menahan rasa sakitnya Bangunlah, raga denta Paksaanku belum selesai eje, Suto Sinting seenaknya saja Tiba-tiba ia mendengar suara batin Citra Bisu yang berada agak jauh darinya Citra Bisu tetap tak tampakan diri Tapi Suto Sinting mulai hafal dengan nada suara sedikit serak milik Citra Bisu itu Suto, awas ada bayangan berkelebat menuju tempatmu Dia akan muncui dari arah belakangmu Pendekar mabuk cepat berlari ke belakang Pepatia memandang ke belakang, sekelebat bayangan itu sudah hadir di depan hidungnya Was, beruus Pendekar mabuk diterjangnya dan terpental hingga jatuh berguling-guling Kampret Rahanku seperti mau pecah rasanya Gerutu Suto Sinting sambil bergegas bangkit Mencoba berdiri tegak walau sedikit agak menggeloyor Orang yang menerjang Suto Sinting sudah berdiri dengan mata memandang sangat tajam Orang itu ternyata seorang nenek bertubuh kurus Rambutnya putih dilepas tanpa kondela mengenakan jubah hijau lengan panjang dengan menggenggam tongkat warna hitam Suto Sinting segera menyapasi nenek kerada bungkuk itu dengan nada jengkel Hebat juga terjanganmu, Nyai Jurikwetan Sudah selayaknya seorang guru membela muridnya, Pendekar mabuk geram Nyai Jurikwetan yang merasa tak rela melihat muridnya dibuat seperti kepiting rebus oleh lawannya Jika kau berani melukai muridku, berarti kau menantang pertarungan denganku, Pendekar mabuk Untuk sementara lupakan dulu jasamu yang pernah selamatkan nyawaku dan nyawa si keropos kusir hantu dari keganasan manusia terkutuk itu Kau seorang guru yang kurang bijaksana, Nyai Jurikwetan, mungkin ini yang kau anggapi lebih bijaksana lagi, heeah Nyai Jurikwetan melompat kembali ke arah Suto Sinting Tongkatnya dihantamkan ke arah kepala Suto Wuut Pendekar mabuk angkat bumbung tua menghadang tongkat Traang Daar Ledakan kecil terjadi menandakan beradunya kekuatan tenaga dayam dari kedua benda tersebut Tapi Nyai Jurikwetan tak sampai terpental mundurlah justru cepat putarkan badan sambil kakinya melayang menyambar wajah Suto Sinting Wuut, plaak Suto menangkis dengan tangan kiri Tapi kulit lengan yang menangkis tendangan itu menjadi memar membiru bagaikan menahan hantaman besi baja Suto agak kelimbung ke kanan akibat tendangan itu Tapi buru-buru rendahkan badan karena harus sindari sodokan kepala tongkat Nyai Jurikwetan Suut Wuus Pendekar mabuk terpaksa cepat gulingkan badan ke tanah di depannya Wuut, seet Dalam sekejap ia sudah separoh berdiri Bumbung tuaknya segera disilangkan di atas kepala dengan dipegang dua tangan Karena pada saat itu ia tahu Nyai Jurikwetan menghantamkan tongkatnya dari atas ke bawah Sasarannya adalah kepala lawan Modar kau Hiyaaah Jedar Ledakan itu membuat tongkat Nyai Jurikwetan terpental ke atas tapi masih dalam genggamannya Sehingga tangannya ikut tersentak kuat hingga nyaris melintir ke belakang badannya Melihat keadaan seperti itu, Suto Sinting segera menjejakan kakinya ke belakang Wuut, buuh Jejakan itu tepat kena dada Nyai Jurikwetan Heah Nyai Jurikwetan terpekik dengan suara berat Tubuhnya terpental mundur dan jatuh terduduk di samping muridnya yang masih belum bisa berdiri Berduuk Suto Sinting tarik nafas dalam-dalam untuk meredam rasa sakitnya lah berdiri dengan tegak kembali Tali bumbung tuak melilit dalam genggaman tangan kanannya kuat-kuat Maaf kalau kakiku sedikit tak sopan, Nyai Kau mendesaku untuk bertindak tak menghormat padamu keparat Kau memang ingin cepat mati, pendekar mabuk Heah tahaan sentak Suto Sinting Sentakan itu bagai mempunyai getaran aneh yang membuat Nyai Jurikwetan terpaksa hentikan niatnya Menyerang lagi Ini persoalan yang tak perlu harus terjadi banjir darah atau korban nyawa, Nyai Jurikwetan Boleh saja kau memela muridmu, tapi kau harus tahu bahwa tindakan muridmu itu salah sambil Suto menuding raga dan tak tegas-tegas Tenda biru berusaha ikut bicara Dia menyiksa Panji Klobot, karena menganggap Panji Klobot memberi petunjuk palsu tentang Goa Kembar Padahal anak itu memang tidak tahu menahu tentang harta karun yang terdapat di Goa Kembar Dia memberikan petunjuk palsu karena didesak dan takut dipukuli oleh muridmu, Nyai Mendengar tentang harta karun dan Goa Kembar, Nyai Jurikwetan bangkit perlahan-lahan Kemarahannya semakin diredakanlah memandangi muridnya yang masih duduk di tanah Seng murid tampak gusar sambil menahan rasa sakitnya Bangun kau geram Nyai Jurikwetan sambil mencengkeram baju raga denta dan menarik tubuh pemuda itu seperti menjinjing tas belanjaan Wuut, oh, guru, guru, aku menghajar pemuda yang di bawah pohon itu karena dia ingin membuat kita terkecoh dalam mendapatkan letak Goa Kembar itu Pet, padahal, padahal kalau Goa Kembar itu bisa kutemukan, maka aku akan menghubungi guru dan mencari harta orang khas tamanyiana itu Tapi dia kurang ajar, guru Dia melecehkan kita Kami tidak tahu menahu tentang Goa Kembar, Nyai Sahut Tenda Biru sambil tetap terpuruk menyedihkan Bohong Mereka tahu, guru, mereka sengaja menganggap kita remeh dan melakukan penghinaan terhadap dirimu secara tak langsung, guru Jelas mereka lakukan penghinaan itu karena mereka adalah orang-orangnya si kusir hantu Musuh guru itu sahut raga denta membakar emosi gurunya Seng guru tampak memandang Tenda Biru dengan nada penuh kemarahan Suto Sinting segera angkat bicara Jangan mudah percaya dengan hasutan muridmu, Nyai Diam kau bentak Nyai Jurikwetan Agaknya aku harus kembali berurusan dengan si keropos kusir hantu Dengan kalem dan senyum tipis Suto mencoba meredakan kegusaran Nyai Jurikwetan yang dulu bekas kekasihnya si kusir hantu Nyai, ku mohon jangan sangkut pautkan urusan ini dengan permusuhan pribadimu dengan kusir hantu Murid Murnemang bermaksud mengambil harta karun itu untuk kepentingan dirinya sendiri Ia bersekongkol dengan seorang perempuan, janda mantan pengawalnya Mendiang Ratu Cendana Sutra Perempuan itu adalah kekasih gelapnya yang bersedia di perintah apa saja asalkan mendapat kehangatan dari raga denta, bohong, guru potong raga denta dengan gusar dan penuh ketegangan Aku tidak punya kekasih, Gu N.I. Aku tidak punya teman Wanita yang Apakah kau tak kenal dengan laras wulung? Tidak Kurobekernulutmu pendekar mabuk Jangan menghasut diriku di depan guru raga denta semakin gusar, seakan lupa dengan sakitnya, luaka dengan kulit wajah dan tangannya yang menjadi merah seperti kepiting rebus Aku hanya bertanya padamu, raga denta, ujar suto tetap kalem Apakah kau tak kenal dengan laras wulung, perempuan yang gemar? Mengenakan pakaian biru tua dan beriubuh sekal menggairahkan, berwajah cantik mempesona, yang selalu menemuimu di sebuah gubuk di tengah hutan Tutup mulutmu, pendekar mabuk Fitnahmu bisa membuat kepalamu ku penggal dengan sabitku ini Raga denta mau mencabut sabit yang dibungkus sarung kulit dan sejak tadi masih terselip di pinggangnya Tapi gerakan tangannya ditahan oleh tangan nyai juri kuatan yang mencekal kuat-kuat Mulut pemuda sinting itu beracun, guru Jangan dengarkan celote orang mabuk Aku tak kenal dengan perempuan yang bernama laras wulung Kau kenal, raga denta sahup pendekar mabuk Kalian bersekongkol untuk merampok harta karun itu dan membawanya kabur berdua tanpa memberit tahu gurumu Kalian berhayal untuk hidup mewah dengan harta karun itu Bangsat! Aku tidak serendah itu teriak raga denta semakin gusar karena takut rahasianya diketahui sang guru Kau dan laras wulung bersepakat untuk tinggalkan gurumu setelah kalian berhasil merampok harta karun itu Karenanya, kau suruh laras wulung mencari keterangan dari pihak kusir hantu Laras wulung berhasil temukan panji klobot dan tentunya berhasil mendesak panji klobot agar katakan di mana goa kembar itu berada Mungkin karena panji klobot yang rendah ilmunya itu takut dengan ancaman laras wulung Maka ia memberi petunjuk palsu bahwa goa kembar ada di sebelah selatan bukit Lalu kau memeriksanya dan ternyata tak mendapatkan goa tersebut Kau marah dan menyalahkan panji klobot Mulut tular busuk geram raga denta Nyai juri kuatan menggeram datar kepada muridnya Di mana perempuan yang bernarna laras wulung itu sekarang mana ku tahu Aku tidak kenal dengan laras wulung, guru Tiba-tiba terdengar suara berseru dari kejauhan Suara itu adalah suara batin dari citra bisu yang sengaja dikirimkan ke setiap orang di situ Sehingga mereka bagaikan mendengar seruan keras dari arah timur Dia ada di sini Semua mata memandang ke arah timur Rupanya tanpa setahu Suto Sinting Citra bisu berhasil menawan laras wulung dan memaksa perempuan itu keluar dari persembunyian Pedang kristalnya diarahkan ke leher laras wulung Ujung pedang sudah menempel di leher si janda mantan istrinya Badra Sanjaya itu Sementara pedang laras wulung berhasif dilucuti oleh citra bisu Laras wulung dipaksa berjalan dekati mereka Itu yang bernama laras wulung, nyai ujar Suto Sinting HMM, berpakaian biru tua, wajah mempesona, tubuh memang tampak menggairahkan Gumam nyai juri kuatan Aku tak tahu siapa perempuan itu, guru Kumohon jangan percayai kata-kata si bocah Sinting itu Sebaiknya kita tinggalkan saja tempat ini, guru bujuk raga denta dengan wajah tegang dan salah tingkah Nyai juri kuatan, raga denta, dan tenda biru sendiri merasa asing dengan wajah cantik si citra bisu Tapi rasa ingin tahu mereka tertunda untuk sesaat Nyai juri kuatan pandangi laras wulung yang sudah hentikan langkah dalam jarak dua tombak darinya Pedang kristal citra bisu tetap mengancam leher laras wulung Kapan saja dapat disentakan menghujam leher itu hingga tembus Karenanya, laras wulung tak berani lakukan tindakan bodoh demi keselamatan jiwanya Benarkah kau bernama laras wulung tegur nyai juri kuatan dengan nada tak ramah? Tapi janda bah nol itu tidak menjawab pertanyaannya juri kuatanlah justru bicara kepada raga denta yang segera melengos ke arah lain Raga denta, maafkan aku, aku tak tahu kalau perempuan laknat ini ada di belakangku dan tahu-tahu mengancamku dengan pedangnya Aku tak kenal siapa dirimu Jangan panggil namaku sentak raga denta sambil tak mau memandang laras wulung Kita memang gagal, raga denta Tapi masih banyak kesempatan lain yang dapat kita raih bersama Aku tidak kenal dengan dirimu Keparat bentak raga denta semakin jongkol Apakah kau lupa, aku adalah laras wulung, raga denta? Oha, jangan begitu, raga denta Sekalipun kita telah gagal menemukan tempat penyimpanan harta karun itu, tapi kita bisa Tanda petik Diam kau, bangsa teraga denta berteriak Renur kala ingin mencabut sabitnya untuk menyerang laras wulung Tapi tangannya kembali dicekal oleh sang guru Tep, ternyata muridku sudah menjadi seorang pengkhianat geram nyai juri kuatan Guru, jangan mudah terhasut oleh wajah-wajah iblis ini Kita cari harta itu bersama-sama, guru Setelah ku pertimbangkan, aku tak mau diperbudak oleh harta Kulihat banyak perampok yang berkelaran di sekitar sini untuk dapat merampok harta karun lu Aku tak mau jadi korban kerakusan mereka Maka, ku batalkan niatku untuk memiliki harta tersebut Karena aku merasa bukan perampok tegas nyai juri kuatan Tapi, guru, harta itu kalau Tutup mulutmu pengkhianat sentak sang guru Kau sudah punya niat berkomplot dengan perempuan haram jadah itu untuk mengkhianatiku Aku harus menerima hukumannya, raga denta Aku hanya Des, ah raga denta mengejang seketika setelah dua jari sang guru menotok bagian tengkuknya Tubuh kejang itu akhirnya terkulai lemas dan jatuh di kaki gurunya Beruuk Nyai, jangan perlakukan dia dengan kasar sergah laras wulung Tampak tak rela melihat kuda jantannya dilumpuhkan oleh sang guru Tapi nyai juri kuatan berucap lebih tajam lagi kepada laras wulung Gara-gara rayuanmu, muridku tega mau mengkhianati gurunya Kau masih punya urusan denganku dan akan kita selesaikan setelah aku menghukum anak ini Perempuan busuk luut Kaki nyai juri kuatan menyentak naik Tubuh raga denta yang jatuh di kakinya itu meiyayang dan ditangkap dengan tangan kiri Kemudian dijatuhkan ke pundak kirinya Seet Nyai juri kuatan menatap Suto Sinting dengan tajam pula Kalau bukan muridku yang salah, sudah ku hancurkan kepalamu, pendekar mabuk Lain kali kita bisa buktikan semua omonganku ini Nyai juri kuatan bergegas pergi membawa pulang muridnya Tetapi Suto Sinting segera menahannya dengan suara cepat Tunggu, nyai Tubuh seh nenek yang sudah mau membalik itu terpaksa berputar ke arah semula lagi Nyai, bagaimana dengan sahabatku ini? Tenda biru terluka oleh ilmu muridmu Ku mohon kau mau pulihkan keadaan dia Juga pulihkan keadaan panciklobot di sana Mereka berdua korban kepicikan muridmu, nyai Koma hhhrrhm nyai juri kuatan mengeram kesal Tapi ia segera sentakan ujung kepala tongkatnya ke arah temde biru Klaap! Sinar putih tipis seperti perak melesat dari kepala tongkat dan menghantam pundak temde biru Tongkat itu disentakan lagi ke arah panciklobot yang ada di kejauhan sana Klaap! Sinar putih perak melesat dan menghantam dada panciklobot Jangan menuntut apa-apa lagi dari kugeram nyai juri kuatan Lalu dengan cepat ia melesat tinggalkan tempat tersebut Belas! Nyai, tunggu! Jangan bawa raga dentah, nyai! Aku harus bersamanya seru laras wulung dengan gusar Tapi ketika ia ingin mengejarnya juri kuatan Lohernya terasa ditekan oleh benda runcing Lha ingat dengan pedang kristal yang mengancamnya Maka ia pun urungkan langkah dan menarik napas dalam-dalam memendam perasaan dongkolnya Citra, lepaskan dia perintah suto sinting dengan suara batin Citra Bisu masih mendengarnya Apakah tak berbahaya jika ku lepaskan Ku rasa ia tak akan berani bertindak macam-macam jika ada aku di sini Baiklah jawab Citra Bisu dengan suara batin pula Pedang kristal ditarik mundur Tapi masih digenggam oleh Citra Bisu Suto sinting berujar kepada laras wulung Pergilah, laras! Karilah lelaki mana saja asal Jangan ganggu sahabat-sahabatku Jika hal itu kau lakukan, kau akan berhadapan denganku dan aku tak akan beri pengampunan sedikitpun padamu Laras wulung tengk napas lagi Jengkel tapi tak berani melampiaskan kejengkelannya Sebab ia tahu persis seberapa tinggi ilmu pendekar mabuklah merasa tak akan mampu menandinginya Ku harap lain kali kau juga tidak mengganggu pasanganku Suto ujarnya dengan ketus Kita tidak akan saling mengganggu tentunya Sambil Suto berikan senyum rarnah pada laras wulung Citra Bisu lemparkan pedang milik laras wulung Janda muntok itu menangkapnya lah sempat pandangi Citra Bisu dengan tatapan memancarkan dendam Tapi yang dipandang balas menatap lebih berani lagi Akhirnya janda bahenol itu segera melesat pergi tanpa pamit pada siapapun lah pergi ke arah yang sama dengan kepergian Nyai Jurik Mungkin saja ia akan mengejar Nyai Jurik Watan untuk merebut raga denta si kuda jantannya yang sedang digandrungi itu Sinar putih dari Nyai Jurik Watan tadi ternyata hawa sakti untuk memulihkan keadaan tenda biru Dalam beberapa hitungan saja, tenda biru mulai rasakan memperoleh tulang-tulangnya kembalilah bisa berdiri walau masih sedikit sempoyongan Sementara itu, Panji Klobot pun sudah bisa berjalan dekati mereka Ku dengar kau telah tewas, bocah sinting, ujar tenda biru yang menatap Suto dengan tatapan sangat pribadi Kata siapa aku sudah mati Ku dengar ledakan dasyat sekali dua hari yang lalu Ku lihat tebing di sebelah sana runtuh Ternyata ada tokoh tua yang mengaku bernama Dewa Kubur sedang bertarung melawan seorang perempuan yang mengaku bernama Laksamana Tanduk Naga Siapa tanda seru Suto terkejut karena ingat nama orang Mangoli yang memburunya untuk dijadikan tumbal Baca di serial pendekar mabuk dalam episode, Pemburu Tumbal Selanjutnya, tenda biru menceritakan tentang kematian perwira tomballa dalam pertarungannya melawan Dewa Kubur Lha mendapat penjelasan panjang lebar dari Dewa Kubur, termasuk kabar kematian Suto Sinting Pemuda itu terbengong beberapa saat setelah tahu dirinya telah dikabarkan meninggal Tak perlu sedih, Suto, ujar citra bisu dengan suara batin Akanku bantu menjelaskan pada siapa saja bahwa pendekar mabuk masih hidup Suto Sinting menatap luka di wajah citra bisu Rasa iba hinggap sesaat di hatinya Kemudian ia menyuruh tenda biru membawa pulang citra bisu Sementara ia akan pergi mencari kedai untuk mengisi bumbung tuanya yang telah kosong itu Tapi ku dengar kusir hantu dan pematang hati ditangkap orang-orang tanah pasung ujar tenda biru Dari mana kau tahu? Kami kedatangan orang gemuk sekali yang mengaku bernama Belatung Gerhana Dia sekarang ada di pondok kami dalam keadaan kakinya patah karena terkena reruntuhan Tebinglah ada di pondok bersama Mahligai Sukma Sedangkan aku dan Pancik Lobot ingin mebebaskan kusir hantu dan pematang hati Yang menurut penjelasan Belatung Gerhana, mereka dibawa ke pantai bejat Itu akan ku urus secepatnya, tenda biru Sekarang bawa pulang dulu citra bisu ini Tenda biru berbisik, siapa dia sebenarnya? Bocah Sinting kau bisa tanyakan sendiri di pondok nanti Citra bisu berbisik lewat suara batinnya Ku harap kau tidak pergi ke pantai bejat sebelum datang menjemputku, Suto Aku akan marah jika kau pergi ke sana sendiri setelah dapatkan tuak untuk bumbungmu Mengapa kau ingin ikut ke sana? Aku harus ikut membereskan sisa-sisa perampok harta yang ku jaga selama ini Itu memang tugasku Jangan kau ambil alih Setelah pergi lebih dulu, barulah pendekar mabuk berani membatin sebuah pertanyaan untuk dirinya sendiri Haruskah aku patuh kepada aturan citra bisu? Suto tak tahu jawaban yang pasti Tapi ia punya pertimbangan sendiri Mana yang lebih penting, memhebaskan kusir hantu dan cucunya atau mengobati luka citra bisu lebih dulu? Ternyata pertimbangan batin itu pun belum diketahui jawaban pastinya empat Udara panas membuat Suto Sinting mengikat rambutnya ke belakang dengan akar menyerupai karet Dalam keadaan rambut panjangnya diikat ke belakang, ketampanannya tampak sedikit beda Tapi tetap saja memancarkan pesona yang akan memikat, para gadis dan wanita separuh baya Tubuhnya yang kekar, tegap, gagah dan terkesan jantan itu sering membuat hati para janda berdebar penuh harap untuk dapat memeluk kegagahan tersebut Dalam langkahnya mencari tuak, Suto Sinting tak sempat berpikir tentang gadis lain Yang ada dalam benaknya adalah wajah cantik citra bisulah terbayang kecupan hangat bibir si prajurit cantik itulah juga terbayang pelukan hangat tubuh tinggi, sekal dan sangat padat itu Tapi Suto segera ingat tentang kekasihnya, dia sari ningrum yang berkuasa di negeri puri gerbang surgawi Bagaimanapun mantapnya tubuh citra bisulah menurutnya masih kalah menarik dibandingkan kecantikan dan keelokan tubuh dia sari ningrum Untuk itu, Suto segera hilangkan bayangan citra bisulah segera memikirkan bumbung tuaknya yang kosong dan mulutnya yang asam karena lama tak meneguk tuak Tubuhnya pun terasa linu-linu, urat-urat terasa kaku, luka memar akibat pertarungan juga masih membekas dan terasa sedikit sakit walau sudah diatasi dengan hawa murninya Hanya tuak yang mampu membuatnya segar kembali Sebuah kedai ditemukan di desa kaki bukit, agak jauh dari lembah seram Pendekar mabuk langsung mengisi bumbung tuaknya Pemilik kedai sempat mirasa heran saat mengisi bumbung tuak tersebut Apakah tuak ini akan kau jual lagi, Kisanak tidak, Pak Tua? Aku bukan penjual tuak keliling, loh, jadi kau akan minum semua tuak sebanyak ini? Begitulah kebiasaanku, Pak Tua Sehari tak minum tuak seperti tak bisa bernapas sebulan, canda Suto Sinting Tapi si pemilik kedai itu berkerudahi dengan mata melirik ke arah Suto sebentar, lalu memperhatikan tuangan tuaknya lagi Kisanak ini seperti mendiang pendekar mabuk saja Dia juga doyan minum tuak Tapi sayang, pendekar sakti yang banyak menyelamatkan jiwa orang-orang lemah itu sekarang sudah tiada Kalau saja pendekar mabuk masih hidup, kurasa beliau akan merasa senang jika bersahabat dengsemu, Kisanak Hati pun seperti diiris sembilu Mendengar namanya dianggap telah mati, bukan main risaunya pendekar mabuk Bahkan ia tak berani menyatakan sikap dirinya di depan pemilik kedai Ia khawatir justru akan membuat pemilik kedai menertawakan pengakuannya Atau mengecamnya sebagai orang yang mengaku aku pendekar mabuk Untuk itu, Suto Sinting mencoba menahan diri dan memaklumi keadaan yang salah kaprah itu Napasnya ditarik dalam-dalam sambil merasakan derasnya darah bercampur tuak yang diminumnya dari cangkir kedai Kalau saja pendekar mabuk itu belum tewas, ujar pemilik kedai lagi Sambil serahkan bumbung tuak yang sudah terisi tuak hingga penuh itu Seandainya pendekar mabuk masih hidup dan singgah di desa ini Pasti orang-orang tanah pasung itu akan dibabat habis olehnya Orang-orang tanah pasung tanda selu Suto Sinting memandang heran kepada si pemilik kedai Rupanya Kisanak memang bukan orang sekitar sini, ya? Memang bukan, Pak Tua Ada apa dengan orang-orang tanah pasung? Siapa mereka sebenarnya? Suto berlagak bodoh Mereka para pemburu harta karun peninggalan negeri Hastamaniana Sudah dua malam mereka mengganggu kehidupan di desa ini, Kisanak Mengganggu dalam hal apa? Ternak kami dicuri, kadang dirampok secara paksa Baik itu ayam, kambing, sapi, atau kerbau Bahkan anjing pun disikatnya juga Untuk apa mereka merampok ternak? Untuk dibawa ke pantai bejat, dipakai pestapora Kabarnya mereka tiap mayah berpesta pora di pantai bejat Sedangkan siang harinya mereka mencari harta karun tersebut Padahal mereka bukan orang tanah Jawa Dengar-dengar mereka berasal dari Pulau Seberang Tapi mereka tidak mau pulang ke Pulau Seberang Sebelum berhasil merampok harta karun peninggalan negeri Hastamaniana Suto Sinting menggumam sambil manggut-manggut Kemudian ia ajukan tanya kepada pemilik kedai yang ikut menemaninya duduk di situ Apakah desa ini tidak jauh dari pantai bejat? Kalau ditempuh jalan kaki biasa, tidak sampai setengah hari, Kisanak Hasil panen kami juga sering kami jual di pantai bejat Sebab di sana banyak pendatang dari luar daerah Yang sengaja mencari rempah-rempah atau palawija Untuk dijual di negerinya masing-masing Kalau begitu, mereka memang harus segera diusir dari tanah Jawa, Pak Tua L.I.A. Tapi siapa yang berani? Siapa yang mampu kalahkan ilmunya Ratu Sindan, ketua mereka itu? Seperti ku katakan tadi, Kisanak Kalau pendekar mabuk masih hidup dan ada di sekitar desa ini Pasti aku akan meminta bantuannya untuk mengamankan desa ini Dan menurutku, hanya pendekar mabuk yang mampu kalahkan ilmunya si Ratu Sindan itu Kisanak pendekar mabuk belum mati, Pak Tua Hah tanda seru Belum mati pemilik kedai itu terbeialak, tapi segera kenduran ketegangan kagetnya lah terkekeh pelan Ah, Kisanak ini ada-ada saja Pendekar mabuk adalah aku sendiri, Pak Tua Ah, Kisanak ini beranda sambil Pak Tua makin terkekeh geli dan menepak pelan lengan Suto Sinting Aku bersungguh-sungguh, Pak Tua Pendekar mabuk belum mati sudah mati Kisanak ini kurang mengikuti perkembangan zaman Rupanya Atau, terlambat mendengar kabar besar itu? Uuh ha hampir semua Orang di muka bumi sudah mendengar kabar bahwa pendekar mabuk sudah mati Matinya menyedihkan sekali Pak Tua, akulah si pendekar mabuk itu Sebagai pengagum pendekar mabuk, aku sangat sedih begitu mendengar karena tianya Ujar pemilik kedai itu, seakan tak mau tanggapi kata-kata Suto lagi Hal itu membuat Suto Sinting tarik nafas menahan kejengkelan Seorang tokoh dari Gunung Gandul yang berjuluk Dewa Kubur, ternyata gagal menyelamatkan pendekar mabuk Pemuda gagah perkasa itu tercebur masuk ke sumur tua, padahal sumur itu tanpa dasar Artinya, kedalaman sumur tak bisa diduga Ditambah lagi, sumur itu sekarang sudah tertimbun reruntuhan tebing Tebing itu runtuh akibat pertarungan Dewa Kubur dengan perempuan dari Mangol yang bernama Laksamana Tanduk Naga Tapi kabarnya perempuan itu bisa lolos dari ancaman maut Dewa Kubur Hanya saja, lawannya pendekar mabuk yang kalau tak salah bernama Perwira Tombala, orang Mangol juga, tewas di tangan Dewa Kubur Aha! Sayang sekali Dewa Kubur tak bisa selamatkan pendekar mabuk Coba kalau dia bisa selamatkan pendekar mabuk, pasti mereka dapat mengulung habis orang-orang tanah pasung cukup, cukup Aku sudah dengar cerita itu, Pak Tua Nah ah ah, sudah dengar toh? Jadi sekarang Kisanak percaya kalau pendekar mabuk sudah mati Pak Tua, coba hitung berapa harga makanan dan minuman tuh aku Aku mau buru-buru pergi Lo, sudah sore begini mau pergi kemana, Kisanak? Apakah tidak sebaiknya bermalam di sini saja? Aku harus segera sampai ke pantai bejat Lo, mau apa ke sana? Cari mati juga Lebih baik bermalam saja di sini Kami menyediakan kamar sewaan kok Aku mau bertemu dengan rantu sinden itu, Pak Tua Dua orang kenalanku ditawan oleh mereka Aku harus segera membebaskan mereka dan menghentikan segala tindakan si ratu sinden yang merugikan penduduk tanah Jawa ini Ah ah ah, Kisanak ini selera bercandanya tinggi sekali rupanya Kok seperti pendekar mabuk saja keberanian Kisanak? Aku titisan pendekar mabuk Oh oh oh, titisan Ya, ampun, pantas Kisanak punya keberanian dan penampilan seperti almarhum pendekar mabuk tanda seru Soto Sinting menggerutu dalam hati, giliran mengaku titisan pendekar mabuk dia percaya sekali UUH, dasar bodoh Pendekar mabuk memilih cepat pergi dari kedai ketimbang harus mengalami tekanan batin terus-terusan Yang penting, bumbung tuak sudah terisi penuh Ketenangan terkuasai sepenuhnya Walaupun hati sering berdesir pedih jika ingat namanya sudah dianggap mati, tapi dengan menenggak tuak dari bumbung saktinya, kepedihan itu pun sirna dalam sekejap Seandainya pemilik kedai itu mau percaya bahwa pendekar mabuk memang masih hidup, mungkin Soto memilih untuk bermalam di desa itu Hari memang sudah sore, sebentar lagi akan menjadi senja, lalu petang akan datang Memang seharusnya beristirahat di suatu tempat sambil mempertimbangkan, pulang ke lembah seram untuk obati luka citra bisu atau melabrak ke pantai berjat, bebaskan kusir hantu dan pematang hati Agaknya sikap pemilik kedai membuat Soto tak punya pilihan untuk lanjutkan perjalanan Sampai di tengah jalan ia berhenti dan mempertimbangkan langkah berikutnya Rambutnya yang diikat ke belakang itu ingin dilepas dari pengikatnya, tapi gerakan itu terhenti Oha, mungkin karena rambutku diikat ke belakang begini maka pemilik kedai itu tidak mengenali bahwa diriku adalah pendekar mabuk pikirnya, lalu tak jadi melepas ikatan rambut Berarti wajahku sedikit berubah kalau rambut diikat ke belakang Mungkin keadaan rambutku yang selalu terurai tanpa ikat kepala ini menjadi ciri-ciri yang sangat dikenali oleh mereka sebagai pendekar mabuk HMM, jadi kalau baju coklatku ini ku ganti, celana putihku juga ku ganti, mungkin aku semakin tidak dikenali sebagai pendekar mabuk Tapi bagaimana dengan bumbung tuakku? Pasti akan dikenali sebagai bumbung tuaknya pendekar mabuk Lalu, bagaimana jika bumbung tuakku balut dengan kain, sehingga tidak sematarnata tampak seperti bumbung tuak? Oha, penampilanku pasti akan berbeda lagi Pendekar mabuk menetapkan langkahnya untuk menuju ke pantai bejat dan membebaskan kusir hantu dan pematang hati Pekerjaan itu dirasakan lebih penting daripada menyembuhkan luka citra bisu Toh luka gadis itu tidak akan merenggut nyawa kalau sampai 2-3 hari baru terobati Soto memperhitungkan untuk membebaskan kusir hantu dan pematang hati bukan pekerjaan yang muilih Pasti mereka berdua dijaga sangat ketat Tapi jika In bisa tundukkan si Ratu Sinden, pasti anak buah Ratu Sinden akan ketakutan dan membebaskan kusir hantu serta pematang hati Jika mereka menawan kusir hantu dan pematang hati, aku harus bisa menawan Ratu Sinden tegas Soto dalam hati Jika Ratu Sinden berhasil menjadi tawananku, maka ia bisa kupaksa agar memberi perintah kepada anak buahnya untuk bebaskan kusir hantu dan pematang hati Untuk dapat menawan Ratu Sinden, sebaiknya aku tampil beda Jangan seperti pendekar mabuk, nanti belum-belum mereka sudah persiapkan benteng pertahanan dan itu akan buang-buang waktu dan tenaga Baru saja Soto Sinting ingin mencari sarana untuk mengubah penampilannya, tiba-tiba ia melihat sekelebat bayangan melintas di seiaselah pohon seberang arahnya Bayangan hitam itu berlari tak seberapa cepat, masih bisa diikuti dengan pandangan mata Soto terperanjat sebab ia merasa kenal dengan orang yang beriari terbirit-birit bagai dikejar setan itu Kalau tak salah diasi sawung kuntet ke gumam Soto Sinting dalam hati Lalu ia melihat seseorang juga yang beriari menyusul sawung kuntet Orang itu berpakaian kuning kunyit dan menggenggam kapaklah seorang lelaki bertubuh lebih tinggi dari sawung kuntet Agaknya lelaki itu bejusaha untuk membunuh sawung kuntet Maka tak banyak pertimbangan lagi, Soto Sinting segera bertindah selamatkan sawung kuntet, sahabatnya Zla'ab, Zia'ab Dalam sekejap Soto Sinting sudah tiba di depan langkah sawung kuntet Tapi orang pendek berkumis seperti kelelawar itu justru berteriak kaget Begitu melihat siapa yang menghadang di depan langkahnya Huwaaaaa Setaaaaan Sawung kuntet lari ke arah lain Pendekar mabuk tertegun sesaat Merasa aneh melihat sawung kuntet ketakutan bertemu dengannya Lalu, ia segera ingat bahwa dirinya sudah dianggap mati Sehingga mungkin sawung kuntet tak percaya bahwa ia bertemu dengan pendekar mabuk Pantas dia bilang setan sambil ngacir gumam Soto Sinting sambil bergegas mengejar sawung kuntet lagi Zla'ab, Zla'ab Jurus gerak siluman satu yang mempunyai kecepatan Sama dengan kecepatan cahaya itu membuat Soto Sinting dalam waktu dua kejap sudah berada di depan langkah sawung kuntet Orang yang ambutnya terbelah seperti parit itu berteriak ketakutan lagi Huwaaaaa Sa'e Wuut Soto Sinting menyambarnya lah melesat ke atas pohon sambil membungkam mulut sawung kuntet dengan tangannya Blep Sampai di atas pohon, Soto Sinting berkata pelan lauian berteriak lagi Bodoh Orang yang mengejarmu sedang kebingungan mencarimu Ta'ap, tapi, tapi kah sudah anu, anu, sawung kuntet gugup Kata-kata anu yang selalu digunakan sebagai pengganti kata yang dimaksud, segera dapat dipahami oleh Soto Kau menyangka aku sudah mati, bukan? Li, iya Bukankah memang benarkah sudah anu tanda seru? Ku dengar anu mu hilang, di, di Anu ku masih ada, tolol Maksudku, ku dengar mayatmu hilang di suatu tempat dan tidak bisa ditemukan lagi Kau yakin aku benar-benar sudah mati Jus, Jus, Jus Apanya yang jas, 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 jus Tanda seru hardi Soto dengan suara berbisik Jus, tru, justru aku diutus seyang cakraduya untuk mencari anumu E.E.H., mencari mayat nu yang SSST Soal itu dibahas nanti saja bisik Soto sambil membungkam mulut sawung kuntet lagi Sekarang aku ingin tahu, siapa orang yang mengejarmu itu Dia, dia lebak suram Musuh lamaku Aku sudah hampir lupa dengannya, tapi dia masih ingat bahwa aku pernah membuntungi kaki adiknya Sekarang dia menbalas buntungi anuku Aku tak sudi Kalau aku Tei punya anu Lantas bagaimana kalau aku mau anu ya ah Pakai anu palsu, kan bisa Hush Sembarangan saja usulmu Maksudku, dia mau buntungi kakimu, ya ah Untuk sementara kamu pakai kaki palsu dulu Dia bukan mau buntungi kakiku, tapi benar-benar anuku ini yang mau dibuntungi Soto menahan tawa geli dengan menutup mulut sendiri begitu melihat tangan sawung kuntet memegangi bagian celananya Rupanya yang dimaksud sawung kuntet memang benar-benar anunya yang ingin dibuntungi orang lebak suram itu Kalau anuku buntung, mana bisa pakai anu palsu gerutu sawung kuntet Mereka tak sadar, bahwa orang lebak suram itu sudah tiba di bawah pohon tempat mereka bersembunyi Suara kasak kusuk sawung kuntet memancing perhatian orang tersebut Sehingga orang tersebut mengetahui buronannya ada di atas pohon Tikus sawah Turun kau sentak orang itu membuat Soto dan sawung kuntet diam serentak Kalau tak mau turun, ku hancurkan pohon ini bernama badan musukmu itu ancam orang tersebut Kau di sini saja ujar Soto, lalu ia melompat turun dari atas pohon Wut! Jaleek! Kini ia berhadapan dengan orang berperawakan kekar seperti potongan lubuhnya Siapa kau? Aku tak punya urusan dengan munmitak orang itu Aku sahabatnya Sawung Kuntet Oh, jadi kau mau bela si tikus sawah itu tunggu, sabar dufu Akanku jelaskan bahwa Tanda petik Keparat kau Hiya ah ah wes Orang itu menerjang Soto Sinting dengan kapak bergagang panjang dihantamkan ke arah kepala Soto Sinting sangat sigap Bumbung tuak yang sudah ada di tangan kanannya itu segera diangkat ke atas dan menahan hantaman kapak tersebut Traang! Wut! Tangan orang itu terpentak kelar ke belakang Seperti menghantam sebongkah karat membala sempat sempoyongan maut tumbang ke belakang Titik jangan menyerangku dulu, sobat Aku mau bicara secara damai ujar Soto Sinting Tapi emosi orang itu tampaknya sukar dibendung lagi Sehingga ia tak menghiraukan ucapan Soto sedikitpun Ku babat habis kau bersama tikus botak itu Ha 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 T.S.T.S. Soto Sinting kirimkan jurus jari gunturnya Dua sentilan bertenaga dalam itu dilepaskan ke arah dada orang itu Gerakan melayang orang itu tersentak dan menjadi oleng ke belakang karena dadanya terkena sentilan jurus jari guntur Lha merasa seperti ditendang kuda jantan dua kali di bagian dada Beruuk Orang itu pun tumbang Napasnya tersengal-sengal lima kali, kemudian terkulai lemas Ia pingsan tanpa malu-malu lagi Dadanya tampak memiru akibat sentilan jari guntur tadi Bandel Ku bilang bicara saja secara damai, malah otot Yah, beginilah akibatnya Rasakan sendiri gerutu Soto Sinting sambil memperhatikan orang tersebut Sementara itu, sawung kuntet melompat turun dari atas pohon Wut Gedebuk Ada aw-aw sawung kuntet dalam posisi punggung duluan Soto Sinting hanya memandang dengan senyum geli Tapi ketika ia kembali memperhatikan orang berpakaian kuning kunyit itu, tiba-tiba terlintas gagasan untuk mengambil pakaian orang tersebut Ukuran badannya sama denganku Tingginya juga sama HMM, ku rasa sebaiknya aku menukar pakaian ku dengan pakaian orang ini saja pikir Soto saat itu Melihat Soto Sinting melepasi pakaian orang tersebut, sawung kuntet terbelalak kagetlah buru-buru dekati Soto dengan sedikit terpincang-pincang karena jatuh tadi Gila kau, Soto Sudah tak waras lagi apa? Kau mau anu-anukan orang? Itu Gundulmu Aku bukan banci, tolol Lalu, lalu kau mau apakan dia? Mengapa kau copot anunya-anunya tidak ku copot? Hanya pakaiannya yang ku lepasi LIA Maksudku untuk apa kau copoti pakaiannya aku ingin bertukar pakaian dengannya Maksudmu, kau bosan dengan warna pakaianmu itu Pendekar mabuk akhirnya menjelaskan rencananya secara rincillah juga menjelaskan nasibnya yang masih mujur dan tidak mati seperti yang dikabarkan dari mulut ke mulut itu Jadi, kau ingin anukan si kusir hantu dan cucunya Kau ingin menyamar dengan anu berbeda agar bisa dekati ratus inden Bukan dengan anu berbeda Anu ku tidak akan berbeda, yang berbeda penampilanku LIA Maksudku juga begitu Kuharap kau bisa membantuku, sawung kuntep Baik Akanku bantu, asal setelah itu kau harus temui candu asmara, cucu yang cakraduya itu Ada apa dengan candu asmara? Dia sakit begitu mendengar kabar kematianmu Anunya panas, hush Apakah kau pegang anunya, kok tahu kalau panas? Maksudku, badannya panas sentak sawung kuntep jengkel sendiri jika yang diajak bicara tak mengerti maksudnya Tapi ia segera tertawa begitu melihat Suto Sinting mengenakan baju lengan panjang dan celana longgar warna kuning kunyit Menurutnya, penampilan Suto lucu dan kaku Tidak seperti biasanya Lalu bagaimana dengan orang ini, ya gumam Suto Sinting sambil memperhatikan si pemilik pakaian kunyit Beruntung orang itu mengenakan celana color sebagai rangkapan pakaiannya, sehingga ketika baju dan celana kuning kunyitnya diambil, ia tidak terianjang bulat-bulat Tapi menurut sawung kuntep, keadaan orang itu tidak perlu dipikirkan lagi Orang-orang lebak suram itu pencuri semua Mereka biasa mencuri barang-barang penduduk mana saja Biar sekarang dia merasakan bagaimana sedihnya jika anunya dicuri orang Maksudku, pakaiannya Tapi kasihan dia Pasti akan kebingungan kalau nanti dia pingsan dan mendapatkan pakaiannya tak ada Biarlah ku tinggalkan saja baju dan celanaku ini sebagai gantinya Pendekar mabuk pun bergegas pergi Sawung kuntep mengikutinya Tapi tanpa setahu Suto, baju coklat dan celana putih kusam itu diambil lagi oleh sawung kuntep Digulung sekecil mungkin dan diikat dengan tali dari akar lentur Setelah agak jauh melangkah, Suto baru menyadari bahwa baju dan celananya dibawa oleh sawung kuntep Pulangkan ke sana Kasihan orang itu nanti kalau siuman tak punya pakaian Dia sendiri tak pernah kasihan kepada penduduk desa yang selalu dicuri barang-barangnya Masa kita harus anu sama dia bantah sawung kuntep Sudahlah, urusan itu urusanku Kalau memang dia mau tuntut pakaiannya yang hilang, biar dia yang menuntutku Aku tidak takut dengan anunya Anunya lagi, anunya lagi Maksudku, tidak takut dengan tuntutannya Bumbung tuak pun dibungkus rapi dengan lembaran-lembaran batang pisang kering Sepintas tak terlihat bahwa benda itu adalah bumbung tuak Rambut Suto dirapikan ke belakang, diikat molekor kuda Ben kuning kunyit lengan panjang sedikit digulung lengannya sampai mendekati siku Aku punya gagasan baru ujar sawung kuntep Bagaimana jika ku buatkan anu dari getah pohon sing kalang? Aku sudah punya anu, kenapa mau kau buatkan anu lagi? Maksudku, dibuatkan tetoh dengan getah pohon sing kalang Bisa dipakai untuk mempertebal alismu juga Bisa hilang? Jika kena air memang lama-lama akan anu Tapi setelah 4-5 hari baru bisa luntur dan anu sendiri Boleh juga, jawab Suto sambil tertawa gelima Bayangkan usul sawung kuntep itu Salah satu kepandayan sawung kuntep, selain memu Kanuragan setengah matang, ia juga pandai melukis Ia bisa membuat tato dengan gambar bagus di dada Suto Sinting Tatonya gambar perkutut saja Ia ujar Suto mengusuikan pada sawung kuntep Perkutut tanda seru Uuu, tato kok gambar perkutut? Kurang sangar Kalau begitu gambar kuburan saja Uuu, norak HMM, bagaimana kalau gambar ketupat rebus? Haah, 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 sawung kuntep tertawa geli Ketupat dan sambal gorengnya, begitu Suto pun geli juga membayangkannya Gambar tato harus berkesan angker Misalnya kepala macan, atau kapala, kepala, anu, maksudku, kepala Kepala nenekmu saja, bagaimana selah Suto dengan konyol? Sawung kuntep bersungut-sungut mengerut tuh Akhirnya, soal gambar tato diserahkan kepada sawung kuntep Suto ikut saja dengan gagasan lelaki yang berpakaian serbah hitam itu Agaknya Suto sinting tidak kecewa setelah sawung kuntep selesai kerjakan gambar tato dari getah pohon singkalang Tato itu bergambar seekor kuda jantan mengangkat kedua kaki depannya Tidak terlalu besar, tapi cukup jelas jika belahan baju Suto tidak dirapatkan Alis Suto pun dipertebal dengan getah pohon singkalang yang berwarna biru, lama-lama menjadi berwarna kehitaman Alis itu selain tebal juga sedikit naik, sehingga wajah Suto sinting tampak lebih beda dari biasanya Kumis bagaimana? Jangan, nanti kelihatan palsu, tolak Suto Diberi bintik-bintik saja, jadi seperti kumis dan cambang habis dianu, maksudku, habis dikerok Boleh, boleh ujar Suto dengan semangatlah tertawa geli lagi Lah sempat bercermin lewat genangan air di sawah-sawah Semakin geli melihat perubahan wajahnya Tampan tapi berkesan agak liar sedikit Tak mudah orang mengenalinya sebagai pendekar mabuk Apalagi ia mengenakan akar bahar sebesar kelingking yang melingkar di lengan kirinya lah tampak lebih perkasa lagi Walau berkesan ganas lima Sawung kuntep membayang-bayangi dari kejauhan Mereka tiba di pantai bejat pada hari berikutnya, sebab malam itu Suto Sinting bertemu dengan Ki Partolo, paman dari Mayang Sita Mereka sempat berbincang-bincang di rumah sahabatnya Ki Partolo tentang kekuatan si Ratu Sinden Waktu itu, Mayang Sita berada di kediaman gurunya Jadi gadis penggugup dan latah itu tidak sempat bertemu Suto Sinting Esoknya Suto berangkat berdua dengan Sawung kuntep Tetapi jarak mereka berjauhan Sawung kuntep ditemani oleh Ki Partolo, di mana keduanya akan berlagak tidak kenal dengan pemuda berpakaian kuning-kunyit, alias Suto Sinting Pantai bejat memang tempat berlabuhnya kapal-kapal dagang dari berbagai daerah Mereka datang ke pantai bejat karena hutan wilayah pantai bejat banyak ditumbuhi rempah-rempah Desa-desa di sekitar pantai bejat adalah desa subur makmur Banyak petani palawija yang menjual hasil pertaniannya kepada para pedagang dari seberang Tetapi pantai bejat juga mempunyai sisi lain Tempat yang sepi dan berhutan liar itu terletak agak jauh dari bandar pelabuhan yang sebenarnya Tempat itu berada di ujung teluk yang memelok ke arah barat Disanalah orang-orang tanah pasung melabuhkan kapal mereka Satu kapal besar dan empat perahu berlayar tunggal ditambatkan di pantai berdinding karang tak terlayu tinggi Mereka bisa melompat dari tepian karang ke tepian kapal atau perahu Kubuk-gubuk darurat didirikan oleh mereka di tepian hutan pantai Mereka menggunakan rumbia sebagai dinding dan atap gubuk Agaknya tak satupun orang bandar pelabuhan yang berani mendekati ke pemukiman orang-orang tanah pasung itu Bahkan jika orang tanah pasung datang ke bandar pelabuhan yang ramai itu Orang-orang yang tinggal di sekitar situ diliputi rasa was-was dan cemas Mereka seperti iblis Sering bikin keonaran Dan tak segan-segan membunuh orang tak bersalah ujar seorang pemilik kedai yang berbadan gemuk itu Sebelum mendekati daerah gubuk-gubuk liar orang tanah pasung Suto sengaja sempatkan singgah di sebuah kedai yang tergolong bersih dan tempatnya cukup lebar Selain makan dan minum, Suto juga bermaksud mencari kabar tentang keadaan di pantai ujung sana Jika siang begini, iblis-iblis itu pergi mencari harta karun Menjelang sore mereka pulang Berhasilkah mereka mendapatkan harta karun itu? Setahu ku tak pernah berhasil Tapi mereka agaknya juga tak mudah menyerah Ku dengar mereka menangkap dua orang yang dapat dijadikan pemandu jalan menuju goa penyimpanan harta karun itu Ya, ku dengar memang begitu, nak Tapi entah bagaimana hasilnya Mungkin mereka tangkap orang yang salah Toh nyatanya sampai sekarang tak ada kabar bahwa mereka telah dapatkan harta karun itu Ujar si pemilik kedai yang berusia sekitar 45 tahun Beberapa hari yang lalu, sambung si pemilik kedai Koma ada seorang pemuda yang mau coba-coba membebaskan kedua tawanan itu Dari sini terdengar ledakan beberapa kali dan pekek pertarungan Tapi, entah bagaimana nasib pemuda itu Mungkin mati, mungkin juga meiarikan diri Karena si ratu sinden itu ilmunya memang hebat Pendekar mabuk termenung sesaat Lalu ia ingat dengan sahabatnya yang tunanetra Mangkuranda tanda seru Ya, ku rasa yang dimaksud pemilik kedai ini adalah si Mangkuranda Sebab waktu berpisah denganku, dia bertekad mengejar orang-orang tanah pasung Selain ingin bebaskan kusir hantu dan pematang hati Ia juga ingin balas dendam atas kematian ibunya yang dibunuh ratu sinden Tapi, bagaimana nasib anak itu sekarang? Soto Sinting agak mencemaskan keselamatan Mangkuranda Pemuda anak mendiang Nyai Sindang Rumi itu sangat berapi-api mencari pembunuh ibunya Setelah diketahui si pembunuh adalah ratu sinden Ia bertekad membalas kematian ibunya dengan berusaha membunuh ratu sinden Baka serial pendekar mabuk dalam episode Misteri Lembah Seram Tapi hati kecil Soto sanksi dengan kemampuan Mangkuranda untuk kalahkan si ratu sinden Lebih-lebih sampai saat Soto lolos dari lorong maut Ia belum bertemu dengan pemuda itu Atau mendengar kabar yang pasti tentang Mangkuranda Kalau kau mau menyewa kamar di atas Masih ada tiga kamar yang kosong Nak bisik si pemilik kedai Ku pertimbangkan dulu, Paman Jika memang aku butuh bermalam di sini Aku akan bilang padamu Untuk sementara jangan bicara dulu tentang orang-orang tanah pasung Mengapa begitu, Paman? Dua orang tanah pasung baru saja masuk kemari Bisik si pemilik kedai sambil melirik ke arah pintu masuk Lap pun bergegas pergi Berlagak menyambut kedua tamu itu dengan ramah Soto Sinting memperhatikan kedua orang tersebut Satu di antaranya pernah dilihat wajahnya saat ia dan Mangkuranda dikepung oleh mereka Soto Sinting berlagak tak peduhikan kemunculan dua orang itu Tapi diam-diam ia gunakan ilmu sadap suara yang membuatnya dapat mendengarkan percakapan dari jarak jauh Apakah kau percaya dengan pengakuan tawanan kita itu? Kurasa dia sudah bicara apa adanya Dia memang tidak tahu tentang goa kembar Tapi dia kenal orang yang mengetahui goa itu Dia tak mau terlibat urusan ini Sehingga menyebutkan nama pendekar mabuk sebagai orang yang menjadi kunci di mana harta karun itu tersimpan Hati Soto pun kaget mendengar namanya disebutkan Tapi ia tetap bersikap tenang Meneguk tuak dari cangkir dan menikmati pisang goreng dengan santai sekali Tapi menurut teman kita yang kemarin ditugaskan memeriksa tebing itu Ternyata tebing itu sudah runtuh Mestinya pintu masuk ke goa tersebut juga sudah terhimpit teruntuhan Bukankah tawanan kita bilang Masih ada pintu rahasia yang hanya diketahui oleh pendekar mabuk Jadi, kurasanya iratusin dan berikan perintah yang benar Menangkap pendekar mabuk dan memaksanya bicara adalah langkah yang paling tepat Tapi ku dengar pendekar mabuk ilmunya cukup tinggi Ku rasa kalau yang ditugaskan menangkap pendekar mabuk adalah diriku Maka aku lebih baik berpura-pura gagal walaupun sudah adu muka dengan pendekar mabuk Dasar pengecut Masalahnya, aku belum kawin Masa aku harus mati muda di tangan pendekar mabuk Aku yakin ilmu ku tak ada sekuku hitamnya dengan pendekar mabuk Makanya, Nyai Raptu sendiri turun tangan mencari pendekar mabuk Tidak hanya mengandalkan kita-kita orang Diam-diam Suto sunggingkan senyum tipis mendengar percakapan kedua orang itu Ku rasa ini akal-akalannya kusir hantu Ujar Suto membatin Dia punya siasat menjebak ratu sinden agar berhadapan denganku HMMM, boleh juga siasatnya itu Tapi, mengapa bukan dia sendiri yang bertarung menghadapi ratu sinden? Mengapa kusir hantu tidak memberontak Setidaknya mengadakan perlawanan atas penangkapannya itu Jangan-jangan dia menyimpan rahasia yang membuatnya tak berani melawan ratu sinden Tiba-tiba dua orang tanah pasung itu tampak terburu-buru ingin segera pergi Bahkan mereka tak meninggalkan uang sebagai biaya makan minum mereka di kedai itu Tiga pemuda pelayan kedai melihat kepergian mereka Salah satu ingin mengejar dua orang tersebut Tapi pemilik kedai yang gemuk segera memberikan isyarat dengan kepala menggeleng Pelayan tersebut tak jadi mengejar dua orang tanah pasung HMMM, enak sekali mereka Makan tinggal makan minum tinggal minum Tau-tau pergi begitu saja Tanpa ucapan terima kasih sedikit pun Gumam hati Suto Sinting Rasa-rasanya perlu diberi pelajaran biar mereka tahu aturan sedikit Suto Sinting ingin lepaskan sentilan jari gunturnya Tetapi perhatiannya segera tersita oleh kemunculan seorang perempuan cantik berusia sekitar 27 tahun Perempuan itu muncul dari pintu tengah Sedangkan dua orang tadi keluar dari pintu samping Eh dan Dewi apa ini yang turun ke kedai? Dewi nasi liwet atau Dewi tehtu Beruk puji Suto dalam hatinya Karena perempuan berpakaian ketat mengkilap berwarna merah muda itu memang berparas cantik sekali Beberapa lelaki yang ada di kedai itu menatapnya tidak berkedip Termasuk Suto Sinting Pancaran pesona dari wajah dan tubuhnya yang sirital itu mempunyai daya tarik sekuat magnet kutub utara Semerbak wangi rempah-rempah bercampur melati menyebar di seluruh ruangan makan kedai tersebut Karenanya, niat Suto memberi pelajaran kepada dua orang tanah pasung itu menjadi batal total Pandangan matanya bagai lengket tertuju pada langkah perempuan cantik berhidung mancung dan berbibir sedikit tebal Tapi berbentuk indah menantang gairah Gaun ketatnya yang berwarna merah jambu itu berpotongan terusan Mempunyai belahan panjang dari bawah sampai ke pertengahan paha Saat ia melangkah, belahan gauri ketatnya itu tersingkap-singkap, membuat paha dan betisnya yang putih mulus itu menjadi incaran meta para lelaki, termasuk Suto Sinting Sayang lagaknya kelihatan angkuh dan sombong, mengurangi nilai daya tariknya, ujar Suto dalam hati Tapi, bentuk matanya yang indah dan sedikit sayu itu seakan mampu menyingkirkan kesan angkuhnya HMM, siapa perempuan ini? Rambut disanggur api, giwang berkeriap berian, kalung berbandul batu permata, gelang pun berhias permata, ditambah jubah perangkap gauh berwarna ungu muda, maka tampaklah ia sebagai perempuan kaya yang gemar pamer kekayaannya Jubah ungu mudanya dihiasi bulu-bulu imbut pada tepiannya Bulu-bulu imbut dan tampaknya haius itu berwarna ungu tua Jubah tipisnya yang beriengan panjang seakan hanya sebagai hiasan pelengkap busana saja Sebab tipisnya kain jubah membuat bentuk tubuhnya yang berdada montok dan berpinggul meliuk sekal itu tetap cempak jelas dari luaran Hanya saja, tidak semua lelaki di dalam kedai itu berani Memandangnya secara terang-terangan Kebanyakan mereka melirik dengan sembunyi-sembunyi, ada yang berpura-pura sambil mengambil kerupuk, ada yang berlagak sambil meneguk minumannya, ada pula yang seolah-olah sedang mengamati cincin di jarinya sendiri Hanya satu dua yang berani memandang terang-terangan termasuk suto Pandangan mata suto terpaksa terang-terangan sebab perempuan itu berjalan melintas di depan mejanya, lalu menemui si pemilik kedai yang gemuk itu Saat perempuan itu melintas di depan suto, matanya yang sedikit sayu melirik nakal kepada suto sinting Senyum tampak mekar dengan tipis Hampir tak terlihat Tetapi pendekar mabuk terang-terangan sunggingkan senyum tanpa canggung-canggung Saat lirikan nakal perempuan itu belum berakhir, suto sudah buang pandangan ke arah pisang goreng yang tersaji di depannya Dengan cwek ia menyantap pisang goreng, tanpa melirik ke arah perempuan itu lagi Tapi telinganya masih mendengar suara si perempuan saat bicara kepada pemilik kedai Ku dengar kedaimu ini juga penginapan, pak gemuk Oh, HMM, iya, benar Kami menyewakan kamar-kamar di soteng atas Apakah, apakah Apakah tempat ini aman sahut perempuan itu? Oh, iya tentu aman Aku ingin menyewa satu kamar untuk bermalam beberapa hari, BAA Baik, akanku suruh pelayan menyiapkan lebih rapi lagi Nona Eh, Nyai, E.E.H, Ibu, eh Pak gemuk serba sayah memberi sebutan pada perempuan itu Kemudian ia memanggil peyayannya dan menyuruh peyayan mengantar perempuan itu ke kamar sambil merapikan kamar tersebut Sebelum pergi ikuti pelayan, perempuan itu terdengar berkata kepada pak gemuk Apakah kau menyewakan tenaga keamanan, mak? Maksudnya, maksudnya pengawal pribadi? Betul Aku butuh pengawal pribadi yang berani menjamin keselamatan jiwaku selama bermalam di penginapanmu HMM, E.E.E.H, nanti akanku carikan Segera akanku kirim seseorang sebagai pengawal pribadimu Nyonya, E.E.H, Nona, E.E.H, Nyai, E.E.H, H.M.M, Anu Kirim pengawal secepatnya ke kamarku Cari yang tangguh dan berilmu tinggi B.A.A., baik pak gemuk membungkut bungkuk penuh hormat Perempuan itu naik ke tangga kayu berukir yang ada di sisi kiri ruangan Tepat berhadapan dengan tempat duduk Suto Tetapi Suto sinting acuh tak acuh, menyantap pisang gorengnya sambil mencuil-cuil tepung yang membungkus pisang tersebut Namun sebenarnya ekor metes Suto masih memperhatikan langkah perempuan cantik itu saat menaiki tangga menuju ke loteng atas Suto pun tahu perempuan itu sempat memperhatikan ke arahnya lagi sebelum menghilang di ketinggian loteng Namun pemuda konyol itu tetap berlagak tak merasa dipandangi Lenyapnya perempuan itu membuat orang-orang yang ada di kedai saing berkasak kusuk Masing-masing memberikan pujian, penilaian, pendapat dan sebagainya Bahkan ada yang bicara tentang khayalan misumnya hingga timbulkan gelak tawa di antara teman semeja Suto hanya diam, membatin dalam hatinya, cantik sekali dia Daya pikat Ria sangat tinggi Jantungku sampai berdetak-detak kencang begini, pertanda ia mempunyai daya pikat yang memang tinggi Seperti sebongkah besi semirani yang ingin menarik sebatang jarum Sukar sekali dilawan atau dihindari Pendekar mabuk segera tuangkan tuak dari dalam bumbungnya Padahal tuak dalam cangkir masih ada sedikit Tapi dengan meminum tuak dari dalam bumbung saktinya, Yau dituang ke daya yang cangkir lebih dulu Tetap saja akan mempunyai khasnya tersendiri Debar-debar dalam dadanya mulai reda Detak jantung menjadi normal kembali Daya pikat yang tadi seperti besi semirani itu bisa diatasi dengan ketenangan Tuak itulah yang menenangkan jiwa dan batin pendekar mabuk Beberapa saat setelah itu, pelayan yang mengantarkan perempuan cantik tadi turun dari loteng lalangsang menemui pak gemuk dan berbisik-bisik sebentar Kemudian pak gemuk datang menemui Suto Sinting dan bicara dengan suara membisik pula Perempuan tadi ingin bicara denganmu, nak Tentu saja kabar itu mengejutkan Suto walau tak sampai tersentak kaget Aku tidak kenal dengannya Dia ingin menyewamu sebagai pengawal pribadi, nak, menyewaku tanda seru Oha, dia pikir aku berilmu tinggi seperti yang Diharapkannya Suto Sinting tertawa pendek seperti orang menggumar Paman, katakan kepada dia, aku tidak sanggup menjadi pengawal Pribadinya, aku takut mati Oh, tolonglah, nak, temui saja dia dan katakan sendiri penolakanmu Jangan kami yang mengatakannya, nanti dia kecewa dengan pelayanan kami dan pindah ke penginapan lain Nak, Suto menghembuskan napas panjang Baiklah kalau semua ini demi pelayanan usahamu, Paman Akanku temui dia dan kukatakan sendiri penolakanku Oha, terima kasih, terima kasih Pak Gemuk tampak girang sekali Rupanya ia benar-benar takut tamu kaya itu kecewa karena menganggap pelayanannya kurang memuaskan Hanya disuruh memanggilkan seseorang saja tak mampu, tentu saja hal itu akan RNE ngecewakan si tamu kaya tersebut Kasihan si Paman Gemuk itu Kalau tamu kaya itu kecewa, lalu pindah penginapan, jelas si Paman Gemuk akan merasa kurugikan Pikir Suto Sinting sambil menaiki tangga menuju loteng Diantar oleh pelayan yang tadi membawa perintah dari perempuan cantik itu Kamar perempuan cantik itu terletak di ujung tangga Hanya lima iangkah dari ujung tangga Si pelayan mengetuk pintu, lalu terdengar seruan suara wanita dari dalam kamar Masuk uup Pelayan pun pergi Suto Sinting membuka pintu itu sendiri dan berdiri di ambangnya Si perempuan sudah tak mengenakan jubah, hanya gaun terusan tanpa lengan warna merah jambu mengkilap Seperti terbuat dari kain satin bermotif bunga kecil-kecil Senyumnya tipis dan dingin saat menyambut kemunculan wajah Suto Sinting dari balik pintu Ula berdiri di dekat jendaiya yang menghadap ke barat Rupanya ia tadi sedang menikmati pemandangan pantai barat melalui jendaiya kamar tersebut Masuklah, jangan di pintu saja ujarnya bernada perintah Kesan ramahnya tak ada Suto Sinting sedikit kikuk karena hati kecilnya merasa tak suka di perintah demikian Tapi rasa ingin tahu siapa perempuan cantik itu membuat hati kecilnya mengalah dan tak mau pedui dengan sikap kurang ramah itu Tutup pintunya perintah perempuan itu lagi Suto Sinting menutup pintu dengan menyimpan rasa dongkol dalam hatinya Rasa dongkol itu segera lenyap setelah perempuan itu duduk di tepian ranjang berkasur lebar Dari sana matanya yang sayur pandangi Suto tak berkedip Suto Sinting menelan nafas untuk menenangkan kegundahan dalam hatinya Mengapa kau memanggilku, Nona? Kurasa, kita tidak saling kenal, ujar Suto sedikit kaku Namaku Yunda Kau boleh memanggilku Yunda saja Tak perlu embel-embel Nona, atau Nyai atau sejenisnya Yunda saja cukup Yunda tanda seru gumam Suto Sinting mengulang, seakan mencatat nama itu dalam ingatannya Duduklah Yunda menyilakan Suto duduk Tak jauh dari ranjang ada kursi ukir berbantalkan busa merah Tapi Suto Sinting tidak duduk di situ, lah berjalan dekati jendela, memandang ke arah luar Dari tempatnya tampak suasana pantai bejat sebelah barat yang dihuni oleh gubuk-gubuk orang tanah pasung Tapi perhatian Suto tidak sedang ke arah sana sepenuhnya Sepadroh perhatiannya tertuju pada Yunda Kau punya nama? Tentu saja punya, jawab Suto sambil berpaling menatap Yunda Siapa namamu? Suto tak langsung menjawab lah ingat sedang lakukan penyamaran Sehingga ia harus mengubah namanya juga agar tak dikenali orang Namaku Kanda HMM Lengkapnya Lengkapnya Panji Kanda Suto ingat Panji Klobot Lah tambahkan lagi, tapi orang sering memanggilku dengan nama Kanda Dan memang di antara para penggembara, aku dikenal dengan nama Kanda Yunda dan Kanda Tanda seru Aneh sekali perempuan itu sunggingkan senyum kecil Sepertinya kita sudah dijodohkan untuk saling bertemu di sini Ah, tidak juga sangkal Suto Sinting Sebelum hari menjadi sore, aku sudah harus tinggalkan pantai ini Kemana? Lanjutkan pengembaraanku Jawab Suto berlagak sebagai pengembara Yunda bangkit dan dekati Suto Ku harap tak permu buru-buru lanjutkan perjalanan Aku butuh seorang pengawal pribadi Aku bukan seorang pengawal, ujar Suto sambil beradu pandang Tapi aku yakin kau mampu menjadi seorang pengawal pribadi bagi Perempuan seperti diriku Kepala menggeleng, bibir sunggingkan senyum kalem Meta perempuan itu makin sayu, bagaikan terbius oleh senyum Suto Padahal senyuman itu wajar-wajar saja Tak menggunakan jurus senyuman iblis pemberian bidadari jalang Jurus senyuman itu dapat membuat perempuan manapun menggelepar-gelepar di hujani gairah ingin bercumbu dengan pendekar mabuk Kau keliru, Yunda Aku bukan orang berilmu tinggi Menjamin keselamatanku sendiri belum tentu mampu Apalagi menjamin keselamatan orang lain Pintu diketuk, pelayan masuk membawakan minuman Setelah itu pergi lagi Yunda menuangkan minuman teh kedua cangkir Suto Sinting masih pandangi ombak di lautan jauh yang bergulung-gulung Yunda menawarkan minuman itu Suto mendekati meja dan memaksakan diri untuk meneguk teh hangat Padahal sebenarnya ia tak doyan air teh Karena sudah terbiasa dengan tuak Tapi demi melengkapi penyamarannya Ia harus paksakan diri untuk seolah-olah terbiasa minum teh Benda apa yang kau bawa-bawa itu Tanya Yunda menatap bumbung Tuak yang dibungkus gedabong pisang kering dan diikat kuat-kuat serta rapi itu Perbekalanku dalam pengembaraan Apa isinya? Madu jawab Suto Sinting Madu tanda seru Oha, pantas badanmu kelihatan kekar Rupanya kau suka minum madu? Aku juga suka makan sarang lebah madu Aku masih menyimpan sarang lebah itu Lengkap dengan lebahnya Kau mau? Tidak Jangan kau buka di sini Aku paling takut dengan lebah Tolak Yunda sambil sembunyikan senyum gelilah agak jauh Lalu duduk di kursi ukur berbantalan busa merah Kanda, sesungguhnya aku benar-benar butuh seorang pengawal pribadi Dan saat di bawah tadi, hatiku Mengatakan bahwa kau iah orang yang pantas menjadi pengawal pribadiku Sekali lagi ku katakan, aku tidak bisa menjamin nyawaku sendiri Seorang pengawal pribadi tidak harus bertarung melawan bahaya Pendekar mabuk mendekat Bumbung tuaknya diletakkan tak jauh dari ranjang Bersandar dindinglah duduk di tepian ranjang Karena posisi duduk Yunda mulai bertumpang kaki Belahan gaunnya tersingkap Kemulusan pahannya terpampang jelas Metusuto ingin memandang lebih jelas lagi Karenanya ia duduk di tepian ranjang Lalu apa tugas seorang pengawal pribadi Jika bukan bertarung melawan bahaya? Dengan wajah sedikit terangkat berkesan angkuh Yunda menjawab dengan nada datar Menyelamatkan hati yang sedang kesepian Menemani jiwa yang sendirian Dan banyak lagi yang bisa dilakukan oleh seorang pengawal pribadi Suto Sinting tersenyum lebar Tak memberi komentar Ku sediakan upah besar untukmu Jika kau mau mengawal hatiku, kanda Suto makin lebarkan senyum Lalu gelengkan kepala Tawaranmu memang sangat menantang dan menggoda, Yunda Tapi aku tak bisa menerimanya Aku tak bersedia menjadi pengawal hatimu Aku bukan pria yang bisa dibeli, Yunda Suto meneguk teh hangatnya Karena Yunda juga meneguknya pula Maaf, aku tidak bermaksud membelimu, kanda Aku mencoba Memberikan sesuatu agar kau tak merasaku rugikan Jika upah membuat kau merasaku beli Bagaimana kalau kau menjadi temanku saja? Menemaniku selama beberapa hari Si pemuda diam dan berpikir sesaat Yunda merasa punya kesempatan mempengaruhi pikiran tersebut Di sini aku tidak punya teman, kanda Setidaknya aku butuh seorang teman untuk bertimbang rasa Sebenarnya kau datang dari mana? Yunda dari, Yunda diam sejenak Berjalan ke meja, meletakkan cangkir minumnya Lalu ia duduk di samping Suto Kaki kiri ditumpangkan di kaki kanan Semakin jelas kulit pahanya di depan Suto sinting Semakin berdebar hati Suto dibuatnya Terus terang saja, kanda Sebenarnya aku dari pegunungan Gobi Aku mencari ayahku yang kabarnya berada di tanah Jawa ini Ayahku, yang tentunya sekarang sudah lanjut usia itu Dulunya ia seorang panglima di negeri Hastamaniana Tanda petik Suto sinting tersentak mendengar nama Hastamaniana disebutkan Tapi ia dapat meredah merasa kagetnya itu dalam hati Sehingga mimik wajahnya tampak biasa-biasa saja Tapi ku dengar, lanjut Yunda Titik Hastamaniana telah lama wancur Seorang kenalan ibuku belum lama ini mengatakan Ia melihat bertemu dengan ayahku di tanah Jawa dalam keadaan tua sekali Siapa nama ayahmu? Setelah diam dua laan napas dan sedikit tundukkan kepala Seakan membendung rasa dukanya Yunda pun sebutkan nama ayahnya dengan suara pelan Ayahku bernama Gilatuak Hah tanda seru Kali ini Suto sinting tak bisa menahan rasa kagetnya Matanya terbelalak lebar dan wajahnya semburat merah Lanyaris tak percaya dengan pendengarannya sendiri Saat Yunda menyebutkan nama gurunya Si Gilatuak alias kisah bawana itu Namun ia buru-buru sadar akan penyamarannya Sehingga rasa kagetnya cepat dikuasai Mengapa kau terkejut? Kanda? Apakah kau kenal dengan nama Gilatuak? HMM Yaah, aku memang pernah mendengar nama itu Kurasa semua orang di Rimba Persilatan Pasti pernah mendengar nama si Gilatuak Tokoh tertinggi di Rimba Persilatan itu Kau pernah bertemu dengannya? Kau tahu di mana tempat tinggalnya? Suto sinting gelengkan kepala Aku tidak tahu Aku hanya mengenal namanya saja Belum pernah bertatap muka dengan beliau Ku dengar kabar terakhir dari seorang tokoh tua Gilatuak mempunyai murid tunggal yang bergelar pendekar mabuk alias Suto sinting Suto kuasai kembali rasa kagetnya dengan tank napas panjarik dan manggut-manggut Aku mencari muridnya itu Kabarnya, si pendekar mabuk lebih sering berkeliaran ketimbang Gilatuak Ujar Yonda lagi Menurutku, dengan mencari pendekar mabuk dan menemukannya Aku bisa minta diantar untuk bertemu dengan ayahku di tempat kediamannya yang sukar dicari itu Suto menggumam dalam hati dengan jantung berdebar-debar Mengapa guru tak pernah ceritakan tentang anaknya ini? Mungkinkah karena guru merasa malu mempunyai hubungan cinta dengan seseorang yang sampai menghasilkan satu keturunan secantik ini? Mengapa pula guru tak pernah bilang kalau dulu pernah menjadi Panglima Hastaman Yana? Apakah ada guru menganggap hal itu tidak penting diceritakan di depanku? Atau, mungkinkah ada rahasia tersendiri di balik masa lalu guru yang pernah punya hubungan cinta dengan perempuan dari pegunungan Gobi? Perempuan cantik itu bergeser lebih mendekat lagi Suaranya menjadi pelan, seperti membisik Pandangan matanya tertuju lekat-lekat ke wajah Sujo dengan bola Metukian Sayu Maukah kau menemaniku, kanda? Suto sinting bingung menjawab, tapi matanya memandang wajah cantik berbibir menggairahkan itu Maukah kau membantuku mencari pendekar mabuk, lalu pergi menemui ayahku si gila tua itu? Aku, aku, aku akan coba, jawab Suto terkesan ragu-ragu Belahan gaun semakin lebar Pahap putih mulu semakin nenantang untuk dielus Pendekar mabuk mencoba belahan diri untuk tidak bertindak nakal Tapi tatapan matuyunda yang beradu dengan pandangan matanya sejerti menghadirkan kekuatan aneh yang menggetarkan jiwa Getaan jiwa itu rakin lama makin menyentuh hasrat dan menyalakan api gairah Suto merasa dituntut oleh batimia sendiri Dituntut untuk dapatkan sebentuk kehanatan dari perempuan itu Kanda, kau sudah punya kekasih HRNM, EEH, HMMH, SU, sudah, Suto mencoba melawan tuntutan batinnya walau terasa sangat sukar dan berat sekali Kau pernah mencium kekasihmu? Hme, ohm, ya, pernah, aku belum pernah, ujar Yunda dengan suara mulai bernada desah Aku ingin sekali dicium oleh seorang lelaki perkasa sepertimu Aku merindukan kehangatan dari pria yang sesuai seleraku Kau lah pria yang sesuai seleraku, Kanda Kecuplah aku walau sekali saja HMM, EEH, EEH, HMMH Kecuplah walau sebentar saja, Kanda Suara itu makin mendesah, makin mendekat Hembusan napasnya menghangat di wajah Suto Sebagai pemuda yang waras, kehangatan napas itu semakin membakar jairah bercumbunya dan membuat dadanya tersentak-sentak bagai ingin jebol jika tak dituruti kemauan batinia itu Kanda, peluklah aku, desah Yunda semakin lebih mendekatkan bibirnya ke bibir Suto Pria mana yang tahan menerima tantangan seperti itu? Sekalipun ia seorang pendekar, jika sudah merasakan hembusan napas hangat dan mendengar desahan selembut itu Tak ayal lagi ketangguhannya da dan ember tahan akan runtuh juga Lebih-lebih pandat Gan Matu Yunda mempunyai kekuatan yang mengobanan api asmara lawan jenisnya Tak ada lagi yang bis dilakukan Suto Sinting kecuali menempelkan bibirnya ke bibir perempuan itu Cuup! Bibir itu dikecupnya dengan lembut Tapi kecupan itu dibalas oleh Yunda dengan menyodorkan lidahnya, sehingga mau tak mau lidah itu terpagut oleh bibir Suto Lidah mereka saling bertemu, saling memilin, dalam deburan api asmara yang kian bergolak Tak heran jika Suto Sinting pun akhirnya melumat bibir perempuan cantik itu Si perempuan membalas luman bibir dengan lebih berapi-api lagi, bahkan berkesan ganas Kedua tangannya memeluk Suto, meremas-remas punggung dengan remasan yang menggelitik Sampai akhirnya perempuan itu justru lebih ganas menyerang dengan kecupan yang merayap di seluruh permukaan wajah Suto Lalu turun ke leher dan mengecup leher Suto sesekali Lidahnya menyapu leher itu dengan gerakan liar Sesaat kemudian, serangan mesra itu berhenti Mereka saling hempaskan napas panjang Yunda segera baik gokit, berdiri di depan Suto Sinting Tali pengikat gaun yang ada di samping mulai dilepaskan Tiga simpui tali yang merapatkan gaun merah jambunya itu ditarik satu-satu, tees, tees, tees Kini gaun itu terbuka lebar Sesosok tubuh mulus berdada montok dan kencang terpampang jelas di depan Mates Suto Sinting Tubuh putih mulus itu tidak mengenakan pelapis apapun di balik gaun merah jambunya Bahkan perempuan itu menanggalkan gaun itu dengan pandangan Mates Sayu yang makin memberikan tantangan untuk bercumbu Jiwayan ayak melayang-layang di langit asmara membuat mereka berdua tak pedulikan lagi suasana saat itu Mereka juga lupa menutup jendela kamar yang tetap terbuka Mereka sangka tak ada orang yang mengintip dari jendela itu Tetapi di itas pohon seberang sana, ternyata ada orang yang betengger memperhatikan ke arah dalam kamar Orang itu bukan ingin menikmati kemesraan yang berlangsung di dalam kamar, melainkan punya tujuan lain dari pengintayannya Sebatang anak panah dilepaskan dari atas pohon Za'ep, wiyiz Api asmara membuat Suto Sinting lengah Tiba-tiba Suto tersentak dan terpekik dengan suara tertahan, karena anak panah yang lesat itu menancap di lengan kirinya Juuup Akah Kanda-tanda seru Oha tanda seru yunda terkejut dengan mata membelalak lebar melihat anak panah menancap di lengan kiri Suto Seandainya Suto pada saat itu tidak sedang merayapkan lidahnya mendekati pundak yunda Maka lehernya yang akan tertancap anak panah tersebut Beruntung ia sedang merayapkan lidahnya mendekati pundak yunda Bermaksud akan keleher perempuan itu, sehingga lengannya sedikit naik dan panah itu menancap di lengannya Uuhk Suto Sinting mengerang, sekujur tubuhnya cepat menjadi Panas Panah itu beracun ganas Yunda menjadi murka karena merasa kemesraannya diganggu oleh datangnya anak panah tersebutlah cepat menyambar pakaiannya sambil berguling ke lantai menghindari anak panah yang kedua Suto Sinting sendiri jatuh berlutut di lantai sambil mendekat lengan kirinya Dengan gerakan sangat cepat, yunda kenakan pakaiannya kembali tak terlalu rapi Jubah disambarnya sambil memandang ke arah pohonlah melihat di pohon sana seseorang sedang menyiapkan anak panah yang kedua Tanpa banyak bicara lagi, perempuan itu meiompat keluar jendaya bagaikan terbang Atap-atap rumah penduduk dipakainya berpijak sesaat Tubuhnya melesat begitu cepatnya, sehingga Suto Sinting tak sempat melihat kemana arah kepergian perempuan itu Yang dilihatnya adalah pohon berguncang, daunnya berguguran Pasti habis diterjang sesuatu Yunda itulah si penerjang pohonlah memburu orang yang melepaskan anak panah tadi Orang tersebut beriari menghindari kejaran yunda Ternyata dia berilmu tinggi juga ujar Suto dalam hati Tapi ia tak bisa lanjutkan komentarnya tentang perempuan cantik itu Sekujur tubuhnya bagaikan dialiri darah yang mendidih Laburu-buru menenggak tuaknya setelah mencabut anak panah dengan erangan memanjang Beberapa saat setelah tuak ditenggak, luka bolong itu mulai merapat kembali Rasa panas berangsur-angsur hilang Suto Sinting kenakan pakaiannya kembali, kemudian melesat lewat jendaya dengan gunakan jurus gerak silumannya Zla'ap, zla'ap Suto Sinting eme ngejari yunda, lantaran ia merasa harus meiindungi perempuan yang mengaku sebagai anak si gila tuak Tapi benarkah gila tuak mempunyai seorang anak secantik yunda? Benarkah gila tuak pernah terlibat skandal dengan perempuan dari pegunungan Gobi? Jawabannya ada dalam kisah mendatang Ikuti terus kelanjutan kisah ini Selesai Terima kasih telah menonton!